Kisah pedang di sungai Es Jilid 5. Segera Kang Hei Tian ikut ke dalam kuil itu. Sewaktu kecil ia pernah tinggal beberapa bulan di Hian Likoan itu, masa itu boleh dikata masa paling senang baginya di waktu masih kanak-kanak. Ia lihat suasana di sekitar kuil itu masih tetap seperti dahulu saja, yang kurang cuma kok Tiong Lian saja yang tak dilihatnya hal ini membuat hatinya rada masgul. Setelah mengambil tempat duduk di ruangan tamu, lalu Tiago menceritakan kepergian Kok Chi Hoa bersama Kok Tiong Lian itu. Tatkala itu adalah hari kedua sesudah Cap Gomeh, dibinsan kedatangan seorang tamu bernama N. Y. O. Lin, yaitu anak muridnya Yak Kun San di Tan Liu. Tutur Tiago, Yak Kun San adalah anak murid Jing Siap Hei, di masa hidupnya lumayan juga namanya di kalangan persilatan. Tapi sesudah hari tua ia telah mengasingkan diri. Tiada banyak pula hubungannya dengan Bin San Pei. Sudah ada belasan tahun meninggalnya Yak Kun San Konon meninggalnya itu sangat aneh, tanpa sakit apa-apa tahu-tahu meninggal mendadak. Tiada seorang pun yang tahu sebabnya. Satu hal yang lebih aneh ialah dia mempunyai seorang anak berumur 4-5 tahun, begitu ayahnya meninggal, anak itu pun lantas hilang. Padahal anaknya Yak Kun San itu hanya anak tepungut saja. Hal ini cuma Kok Chi Hoa dan Ek Tiong Bo yang mengetahui sedikit rahasia yang meliputi bocah itu, yaitu karena ada hubungannya dengan diri Kok Tiong Lian. Sedangkan Tiago tidak banyak mengetahui asal-usul Kok Tiong Lian, apalagi anak tepungut Yak Kun San itu. Lalu Tiago menyambung, waktu Yak Kun San meninggal, Nye Olin sendiri berada di tempat lain. Ketika mendengar Seng Guru meninggal mendadak dan Seng Suteye menghilang, segera ia pulang Tan Liu untuk menyelidiki duduknya perkara. Namun sudah sekian tahun tetap merupakan suatu teka teki. Ia tahu gurunya tidak punya musuh, ketika menanya tetangga yang waktu itu mengurusi layon gurunya, tetangga itu pun tidak dapat mengatakan ada sesuatu tanda mencurigakan di jenazah gurunya. Karena itulah kejadian itu tetap merupakan suatu teka teki. Namun Nye Olin selalu masih berusaha mencari jejak sutenya yang hilang itu. Dan setelah belasan tahun, sampai tahun yang lalu barulah dapat diperolehnya sesuatu kabar, yaitu dari dua sanak Yap Kun San sekampung itu juga orang kalangan Bulim dan membuka Piau Kiyok, perusahaan pengawalan, di Pak Hia. Tahun Yana, lalu mereka telah mengawal suatu barang hantaran ke daerah Jinghai. Pemilik barangnya adalah seorang kepala suku di Kersidenan Orsim Provinsi Jinghai. Karena wilayah itu paling sulit mencari hahan obat-obatan. Maka dari Pak Hia telah diborong satu partai besar obat-obatan serta diserahkan Piau Kiyok untuk menghantarnya. Umumnya golongan Lok Lin paling suka membegal harta benda yang berupa emas intan dan lain-lain barang yang ringkas tapi berniiai mengenai bahan obat-obatan, biarpun ada juga yang berharga, tapi pertama kaum pembegal mengutamakan cepat mendapatkan hasilnya sudah tentu sungkan membuang waktu untuk memilih bahan obat mana yang berharga. Kedua, orang Lok Lin juga ada pantangan, yaitu dilarang membegal obat-obatan, karena obat-obatan itu adalah untuk menolong manusia. Ketiga, andaikan sudah dapat merampasnya, untuk menjualnya juga repot. Oleh karena itu, pengawalan obat-obatan boleh dikata tugas yang paling enak dan mudah dilaksanakan, apalagi pemilik barang juga sudah berjanji begitu barang memasuki wilayah Jinghai segera akan dikirim orangnya untuk memapak. Tapi karena perjalanan ini sangat jauh, pemilik barangnya juga bukan sembelarangan orang maka pihak Piau Kiok tetap menugaskan dua piausu atau jago kawal yang paling kuat. Siapa duga kawalan yang dianggap paling gampang itu sebelum memasuki wilayah Horsim atau di tengah jalan sudah terjadilah kerusuhan. Hari itu, kira-kira setengah hari lagi sudah dapat memasuki wilayah Horsim dari kepala suku Suwafah datang memapak pula sepasukan tentaranya, bersama orang-orang Piau Kiok. Rombongan mereka seluruhnya sudah lebih ratusan orang. Dan sedang ramai-ramai mereka melanjutkan perjalanan, mendadak di padang rumput sana telah dicegat segerombolan pembegal, jumlah pembegal itu tidak terlalu banyak, hanya 30-40 orang saja dan di bawah pimpinan seorang wanita, akan tetapi semuanya sangat perkasa. Dalam suatu pertempuran yang sengit itulah, pasukan yang dikirim kepala suku dan rombongan orang Piau Kiok telah dibinasakan serta ditawan seluruhnya. Kedua Piau Supilihan dari Piau Kiok itu pun termasuk di antara tawanan itu dan dipaksa oleh kawanan pembegal itu untuk mengangkut bahan-bahan obatan yang dirampok itu ke suatu kota yang jauh terpencil sesudah melalui tanah pegunungan yang tandus, dan sesudah barang-barang rampokan itu dikumpulkan tawanan-tawanan itu pun disekap di suatu rumah besar. Jumlah tawanan waktu itu sudah tinggal tahun 1930-an orang saja. Kedua Piau Supilihan itu kebetulan dikurung menjadi suatu kamar. Tengah mereka putus asa dan pasrah nasib tiba-tiba datanglah seorang pemuda berbaju kulit bersama kepala begal wanita dan beberapa begundalnya. Pemuda itu rupanya seorang putra bangsawan, kawanan begal itu sangat menghormat padanya. Pemuda itu telah minta kedua Piau Supilihan dikeluarkan dari kamar tutupan untuk ditanya, dari logat suara kalian, agaknya kalian orang asal Tan Liu Koan di daerah Holambukan, sungguh aneh logat bicara pemuda itu ternyata juga logat orang Tan Liu Koan. Sudah tentu kedua Piau Supilihan itu menyatakan benar. Lalu pemuda itu tanya mereka apakah kenal Yap Gunsan. Yap loyacu? Kedua Piau Supilihan itu menjadi ragu-ragu, tapi tidak berani balas menanya si pemuda pernah apakah dengan Yap Gunsan, terpaksa mereka mengaku terus terang nama sendiri serta menyatakan hubungan Piau Kiok mereka dengan Yap Gunsan yang sudah meninggal belasan tahun yang lalu itu. Kedua Piau Supilihan itu coba memperhatikan sikap si pemuda tampak wajahnya sekilas pernah mengunjuk muram, kemudian berkata kepada si begal wanita, kedua orang ini haraplah engkau mengampuni dan bebaskan mereka, kepala begal wanita itu menjawab dengan sangat hormat. Bila Kong Cu yang minta sudah tentu kuturut saja, habis itu benar juga kedua Piau Supilihan itu lantas dibebaskan. Kedua Piau Supilihan itu mengaturkan terima kasih kepada si pemuda dan selagi hendak menanyakan namanya, pemuda itu seperti tidak suka banyak bicara dengan mereka di situ tapi katanya, kalian telah selamat? Kenapa tidak lekas pergi? Dan untuk selanjutnya jangan lagi membuat perjalanan ke sini, sudah tentu kedua Piau Supilihan itu cepatan saja meninggalkan tempat itu, dan baru mereka melangkah keluar rumah tutupan itu, segera terdengarlah perintah kepala begal wanita itu sambil membentak. Bunuh semua, maka terdengarlah suara bekerjanya senjata tajam dan jeritan ngeri seng korban, keruan kedua Piau Supilihan itu ketakutan dan berlari terbirit-birit pulang ke Tionggoan. Dasar watak Kang Heit Bian adalah welas asih ia merinding juga mendengar cerita yang seram itu, katanya. Mengapa begitu kejam jiwa manusia dianggap saja seperti jiwa semut? Dan entah pemuda itu apakah juga begundal kawanan begal itu atau bukan? Hiantit, kata Pek Engkiat, selamanya engkau belum pernah berkelana, maka tidak tahu pantangan apa bagi orang kangow. Di antara pembegal-pembegal terdapat juga golongan yang baik dan yang jahat, yang baik suka merampas milik orang kaya untuk membantu yang miskin, yang jahat membunuh orang tanpa pandang bulu. Tapi kawanan begal itu berani merampok barang milik kepala suku Orsim Terang mereka bukan sembelarangan begal. Namun mereka pasti khawatir juga pembalasan pemilik barang, maka menurut kebiasaan kalangan hektu supaya perbuatan mereka tidak diketahui semua tawanan tentu dibinasakan. Mengenai pemuda yang menyelamatkan kalian itu memang kedudukannya agak meragukan orang, tampaknya dia bukan sekomplotan dengan kawanan begal itu makanya dia telah mintakan ampun bagi kalian kepada kepala begal. Wanita. Sebaliknya kawanan begal itu lantas memenuhi permintaannya dan melanggar pantangan, yaitu membebaskan kalian dengan hidup tanpa khawatir perbuatan mereka tersiar. Maka dapatlah diduga pemuda itu pasti mempunyai pengaruh atas kawanan begal itu dan bukan sembelarangan orang. Tentang kedudukan pemuda itu memang kurang jelas, tapi suatu hal sudah dapat dipastikan, yaitu dia adalah putra pungutnya Yap Kunsan yang sudah menghilang belasan tahun itu. Demikian Tiago menyambung pihak Piao Kiok sendiri setelah kehilangan barang kawalannya itu, tentu saja nama baik mereka tidak mendapat kepercayaan lagi, pula telah kehilangan banyak tenaga, akhirnya Piao Kiok itu gulung tikar. Pemilik Piao Kiok itu bernama Han Samya berjuluk Tiat Wan Yang, si merpati besi, ia telah berusaha meyelidiki siapa kawanan begali yang merampas barang kawalan mereka itu tapi tiada sesuatu berita yang diperoleh, yang diketahui cuma di wilayah Horsim telah berjangkit penyakit menular dan karena kekurangan obat-obatan banyak rakyat dan perajaritnya yang jatuh sakit dan meninggal, akhirnya daerah itu kena ditelan oleh kepala-kepala suku tetangganya. Setelah menutup Piao Kioknya, lalu Han Samya menghilang dari Paksia, ada yang mengatakan dia telah pergi Jinghai hendak menuntut balas, namun siapapun tiada yang berani memastikan kabar itu. Karena Piao Kiok ditutup, kedua Piao Su yang beruntung jiwanya selamat itu pulang juga ke kampung halamannya di Tan Liu dan bertemu dengan muridnya Yap Kun San yaitu N.Y.O. Lin mereka bercerita tentang apa yang telah dialaminya. Mendengar kejadian itu, N.Y.O. Lin yakin si pemuda di padang rumput itu pasti adalah sutenya yang hilang sejak kecil itu. Ia menjadi khawatir Seng Sute akan tersesat ke jalan yang tidak benar, pula ingin menyelidiki sebab-musabab keroatian. Gurunya, namun seorang diri ia tidak berani menempuh bahaya, kedua Piao Su itu pun tidak berani menunjukkan jalannya. Terpaksa N.Y.O. Lin dalam ke Binsan Sim untuk minta bantuan pada Chiang Bun sumoai kami itu. Binsan Pei kami tidak banyak bersahabat dengan Yap Kun San, sebenarnya kita boleh menolak ikut campur urusan ini, andaikan mau, cukup juga menugaskan satu dua murid kita untuk membantunya. Di luar dugaan Kok Chiang Bun justru sangat tertarik oleh cerita N.Y.O. Lin itu, tanpa ragu-ragu terus menyanggupi untuk membantu menyelidiki perkara itu. Jika demikian, jadi Tiong Lian telah ikut gurunya ke Jing Hai tanya Hietian. Ya, kok sumoai hanya membawa serta bocah itu ke Jing Hai, sahut engkiat. Mengapa cuma Tiong Lian saja yang diajaknya tanya Hietian pula? Kami juga tidak tahu maksudnya, sahut engkiat. Mungkin Kok Chiang Bun bermaksud menggembelengnya dalam dunia Kang Ou? Sebenarnya keterangan Pek Engkiat ini tidak masuk di akal. Bahwa senyace yang buncin mereka sampai keluar sendiri, bahkan menempuh bahaya ke tempat jauh, hal ini pasti adalah sesuatu yang penting dan luar biasa, seharusnya mengajak serta pembantu yang kuat. Akan tetapi sekarang justru membawa serta seorang anak perempuan yang masih hijau, sekalipun untuk menambah pengalamannya juga tidak semestinya mengikut seratakan di dalam urusan besar itu. Walaupun masih cetek pengetahuan, namun Kang Hietian dapat memikirkan juga hal itu. Cuma urusan itu adalah urusan dalam Bin Sanpei, ia tidak enak menanya lebih jauh. Maka ia pun tidak mendesak lagi melainkan perasaannya semakin kesal. Asal usul Tiong Lian memang agak aneh, kata Tiago Keraudian dahulu pernah datang seorang Mohujin yang pura-pura mengaku sebagai ibunya kini ada lagi seorang pemilik King Engkong mengirim kartu undangan padanya, semua kejadian-kejadian aneh selalu berpangkal atas diri bocah itu, lah merandek sejenak. Lalu menanya pada Kang Hietian, bicara tentang kartu undangan, sekarang Hyantit sendiri yang telah menerima kartu itu, apakah benar-benar engkau hendak hadir dalam perjamuan di Kim Engkong itu? Sekali sudah berjanji betapapun harus ditepati, sahut Hietian. Walaupun mereka bukan orang baik-baik tapi aku sudah menyanggupi, sudah tentu harus pergi ke sana. Segera Hei. Tian bermaksud membuka kotak merah. Itu untuk melihat kartu undangan di dalamnya. Namun Engkiat keburu mencegahnya, ia suruh Hei. Tian menaruh kotak itu di atas meja dan minta semua orang mundur belasan langkah dari meja itu. Habis itu ia terus timpukan sebilah pisau. Seret pisau itu tepat memotong di tengah kotak hingga terbelah menjadi dua. Kiranya Pek Engkiat adalah seorang kawakan kangong, ia khawatir di dalam kotak itu terdapat alat rahasia atau racun maka melarang Kang Hietian membuka kotak itu. Namun kotak itu ternyata tiada sesuatu yang aneh, hanya kartu undangannya memang rada luar biasa. Waktu Kang Hietian mengambilnya dan dibaca, di atas kartu itu terlukis seekor kimeng atau elang emas yang ganas dengan cakarnya terpentang sedang mencengkeram seekor naga hitam. Atas kartu itu terdapat dua baris tulisan, yang sebelah adalah tulisan hon dan baris lain tulisan melingkar-lingkar bagai cacing dan tak dikenal. Tulisan hon itu maksudnya. Dengan membawa kartu ini dapat menghadiri perjamuan dalam istana pada tanggal 15 bulan 8 maka dapat diduga makna dari tulisan asing itu pun searti daripada tulisan hon itu. Waktu itu Chia En Chin juga berada di situ. Dahulu waktu Mohu Jin mengaku sebagai ibunya Kok Tiong Lian dan berkeras hendak minta kembali bocah itu dari Kok Chi Hoa serta minta diperlihatkan baju kulit milik Kok Tiong Lian, tatkala itu Chia En Chin juga ikut melihat bagaimana wujud baju kulit itu. Kini ia pun berseru heran demi melihat tulisan asing di atas kartu itu. Kiranya gaya tulisan-tulisan aneh itu mirip sekali dengan huruf-huruf yang terdapat di baju kulitnya Kok Tiong Lian. Cepat Pek Engkiat menanya, Suso apakah ada sesuatu yang mencurigakan di atas kartu ini? Entah, aku tidak tahu. Sahut Chia En Chin yang terang, tulisan di atas kartu ini dapat kepastian adalah tulisan yang sejenis seperti tulisan di baju kulitnya Lian Ji itu. Tiago menjadi heran, tanyanya, baju kulit? Mengapa aku tidak pernah mendengar? En Chin menjadi sadar telah ketelanjur omong, teringat olehnya pesan Kok Chi Boa agar jangan membocorkan rahasia tentang baju kulit milik Kok Tiong Lian itu. Tapi kini sudah ketelanjur dikatakan, terpaksa ia pun menceritakan apa yang diketahuinya itu. Pantas, makanya Chi Yang Bun Sumo I cuma membawa serta Lian Ji dalam perduyanan yang jauh ini, mungkin maksudnya sekalian mencari tahu asal-usulnya Lian Ji, Ujareng Kiat. Tapi sayang kartu undangan ini datangnya agak terlambat, bila tidak, tentu ini berarti suatu titik terang bagi usahanya itu. Menurut pendapatku, boleh jadi asal-usul Lian Ji ada hubungannya dengan Tuan Rumah Kim Eng Kiong itu. Setiap tindak tanduk Tiago biasanya lebih hati-hati dari saudara-saudara perguruannya, setelah memikir sejenak, kemudian katanya, Orang yang menghantar kartu ini cuma seorang hamba saja tapi kepandainya sudah begitu lihai maka betapa hebat ilmu silat Tuan Rumah Kim Eng Kiong itu susahlah dibayangkan. Kang Hyantit meski ilmu silatmu telah cukup sempurna, namun mengingat engkau cuma seorang diri, betapapun agak berbahaya, Maka kupikir lebih baik kita mengundang Ek Su Heng kemari untuk mengawani engkau ke sana, bagaimana pendapatmu? Ek Su Heng yang dimaksudkan itu adalah Ek Tiong Bo. Pangcu dari Kepang. Sesudah Cho Kim Ji Wafat, dalam Bin San Pei kedudukan Ek Tiong Bo terhitung paling tua maka segala apa Kok Chi Hoa juga sering minta petunjuk padanya. Apalagi hubungannya sangat luas, di mana-mana terdapat anak murid Kepang kabar beritanya cepat bila Ek Tiong Bo ikut pergi bersama Heng Tiong segala apa akan lebih leluasa dan banyak kenalannya di mana-mana yang dapat dimintai bantuan. Akan tetapi pertama Kang Heng Tiong buru-buru ingin mencari ayahnya, kedua ia pun ingin lekas bisa mengetahui teka-teki yang meliputi asal-usul Kok Tiong Lian, maka katanya segera, menurut karta undangan ini hari perjamuan adalah hari Tiong Heng walaupun temponya masih ada lima bulan, tapi perjalanan terlalu jauh, susah untuk memastikan takkan terjadi halangan di tengah jalan, maka ku pikir harus segera berangkat ke sana. Pula Tip Ji baru pertama kali ini dikenal orang, aku harus menepati janji dengan tepat, maka biarlah maksud baik tiap pepek ku terima dalam hati saja. Bahkan perjalananku ini sedianya ingin menuju ke pegunungan Teng Radaulu untuk menemu empek Teng Keng Tian, habis itu akan pergi ke Tian San sekalian menyambang layah beliau, yaitu Teng Hiao Yan. Teng Lo Chiang Weh. Konon pegunungan Altai itu terletak di utara Sin Kiang dan berbatasan dengan Mongol, di kaki gunung Altai itulah berada suku Mas Harmin. Maka sehabis mengunjungi Tian San aku lantas menuju ke sana. Baiklah jika begitu, ujar Reng Kiyat. Teng Lo Chiang Weh sangat apal terhadap suku-suku bangsa dan tempat-tempat wilayah Sin Kiang. Secong, Tibet, dan Mongol engkau boleh sekalian tanya pada beliau tentang tuan rumah dari Kim Eng Kiong itu. Pabila Teng Tai Hiap suka membantu engkau, tentu saja jauh lebih baik daripada ikut sertanya Eksu Heng kami. Ya jika engkau ingin tepat waktunya datang ke sana aku pun tidak enak memaksa engkau menunggu Eksu Heng di sini, kata Tiago sungguh aku merasa malu aku sendiri tidak tahu di manakah letak Mas Harmin di kaki pegunungan Altai yang menyusur sepanjang ribuan li itu. Maka engkau rasanya memerlukan juga petunjuk seseorang. Bila Teng Tai Hiap sendiri tidak enak diganggu, boleh juga engkau minta bantuan suami istri Teng Keng Tian jika mereka bersedia pergi. Bersama engkau, rasanya sudah lebih dari cukup untuk menghadapi tuan rumah dari Kim Eng Kiong itu. Malam itu Keng Hei Tian lantas menginap di Hian Ii Kuan. Sebelum berpisah kembali Tiago berkata kepadanya, Hiantit, banyak terima kasih atas bantuanmu yang kau berikan pada kami hingga Hian Li Kuan terhindar dari hinaan orang. Tapi peristiwa ini adalah urusan Binsan Pai kami, kami pasti tidak dapat tinggal diam. Silahkan Hiantit berangkat lebih dulu menyusul tentu akan ada orang kami berangkat ke sana. Kiranya semalam juga Tiago sudah lantas mengirim anak muridnya yang dapat dipercaya untuk memberi laporan kepada Ek Long Bo agar beliau lekas datang mengadakan perembukan yang sempurna, dan minta pula agar ketua Kepang itu suka mengirimkan kabar kilat kepada anak murid Kepang di sepanjang jalan untuk membantu Keng Hei Tian secara diam-diam. Cuma Tiago juga tahu tabiat orang muda yang suka unggul walaupun sebenarnya masih hijau, tapi top tidak suka kalau orang menyalakan hendak membantunya. Karena itulah apa yang telah diatur Tiago itu tidak dijelaskan kepada Keng Hei Tian. Begitulah dengan rasa kesal dan khayalan pada apa yang bakal terjadi kelak, Hei Tian lantas meninggalkan Binsan menuju ke tempat perjanjian yang penuh rahasia dan jauh itu. Apakah di sana ia akan berjumpa dengan Kok Tiong Lian dan dapat membongkar rahasia yang menyelubungi asal-lusul diri gadis itu? Dengan macam-macam pikiran dan tanda tanya, dengan penuh harapan serta penuh semangat inilah Keng Hei Tian terus menuju ke arah barat. Setelah turun dari Binsan ia membeli seekor kuda di kota Sin Andi Kaki Gunung Bin itu. Tidak lebih sebulan, akhirnya ia telah sampai di wilayah Soasai. Hari itu karena dia salah hitung hingga melampaui pos penginapan, sementara itu hari sudah remang-remang, tapi masih belum mendapatkan sesuatu pondokan. Pengah ia melarikan kudanya di padang rumput yang sunyi itu tiba-tiba didengarnya suara jeritan tajam yang memecah kesunyian angkasa raya padang rumput. Waktu Hei Tian menoleh, dilihatnya seorang gadis dengan rambut kusut Masai sedang berlari dari belakang dengan ketakutan. Pakaian gadis itu tampak perlenteh, rupanya anak gadis keluarga hartawan. Tapi di sana sini sudah terobek, agaknya karena berlari menyelamatkan diri, maka tidak sadar telah sobek tersangkut duri belukari sepanjang dialan. Ketika melihat ada orang di depannya, segera gadis itu berteriak pula, Tolong! Tolong! Hei Tian terkejut cepat ia melompat turun dari kudanya dan menanya, Ada apakah, nona? Siapa yang bikin engkau ketakutan? Belum lenyap suara ria tiba-tiba terdengar suara drapan kuda yang cepat mendatangi. Kembali gadis itu berteriak ketakutan, Rampok ada rampok! Tolong! Tolonglah aku! Dan selang sejenak kemudian, tertampak tiga penunggang kuda sudah muncul dari balik lembah sana seorang di antaranya terus membentak, Hahaha kemana lagi kau mampu melarikan diri? Oh, darah manis, kenapa kau takut? Marilah ikut aku pulang untuk menikmati kebahagiaan seorang yang lain ikut berkata dengan cengar-cengir. Sedang orang ketiga telah menjengek hektometer berlari-lari ke sini untuk menjumpai gendakmu, ya? Hei Tian melihat ketiga orang itu beralis tebal dan bermata besar, mukanya bengis, terang bukan orang baik-baik. Dengan gusar segera ia pun membentak, rampok anjing. Siang hari bolong berani kalian menggangung orang, segera ia jemput tiga potong batu sekenanya dan menimpukannya sekaligus. Kontan dua laki-laki yang paling depan terus terjungkal dari kuda mereka, sedang orang ketiga karena jaraknya lebih jauh hingga timpukan itu masih dapat ditahannya. Ia hanya tergeliat sedikit di atas kudanya cepat ia memutar kudanya dan kabur sifat kuping. Selagi Kang Hei Tian bermaksud memburu maju untuk mie bekuk kedua orang itu tiba-tiba terdengar pula suara jeritan sekali, suara tajam mengerikan bagai orang ditikam. Waktu Hei Tian menoleh, ia melihat sadis itu sudah terguling di tanah dengan berlumuran darah. Keruan ia terkejut ia pikir menolong orang lebih penting, terpaksa membiarkan kedua bebegal itu melarikan diri dan memutar kembali untuk memayang si gadis dan menanya, Engkau kenapa, nona? Gadis itu meronta-ronta untuk kemudian membiarkan dirinya dipayang Kang Hei Tian, selang sejenak barulah ia berkata dengan nafas terengah-engah, Aku-aku jatuh tersandung batu. Terima kasih. Untuk pertama kalinya Kang Hei Tian bersentuhan dengan kaum wanita, ia menjadi agak kikuk. Dan baru sekarang ia dapat melihat jelas raut muka si gadis yang berbentuk daun sirih, alisnya lentik dan mulutnya mungil, sungguh seorang gadis yang cantik. Tapi badannya ternyata tidak terluka hanya dari lengan bajunya kelihatan berlepotan darah, makanya tadi disangkanya gadis itu berlumuran darah. Rupanya cuma sedikit lecet karena jatuh kesandung batu itu. Hei Tian! Merasa lega karena gadis itu tidak apa-apa tapi rada menyesal juga karena kedua penjahatnya sempat lolos. Walaupun cuma luka lecet saja, namun gadis itu toh menggereng-gereng kesakitan. Diam-diam Hei Tian mengkerut kening oleh sifat manjasyu gadis. Terpaksa ia mengeluarkan obat luka dan katanya, Nona jangan khawatir biarlah kububumi obat di atas lukamu, dalam waktu singkat tentu akan sembuh. Sambil membiarkan luka tangannya dibalut, gadis itu mendiamkan tubuhnya di atas dada Kang Hei Tian. Maka terasalah Hei Tian oleh denyutan jantung si gadis yang berdepak-detak, dengan risih Hei Tian miringkan sedikit tubuhnya. Pikirnya, tak dapat menyalahkan dia. Karena dikejar penjahat, walaupun selamat akhirnya, tentu tadi juga ketakutan setengah pasti. Selesai Hei Tian membalut lukanya, gadis itu lalu memberi hormat kepadanya dan berkata, Terima kasih banyak untunglah aku ketemu Tuan kalau tidak tentu celakalah diriku. Sungguh tidak nyana kepandayan Tuan begini tinggi hingga dua penjahat itu dapat engkau hajar dan lari terbirik-birit. Siapakah si Nona bertempat tinggal di mana mengapa seorang diri dikejar penjahat di padang rumput yang sunyi ini? Tanya Hei Tian. Aku si O yang bernama Wan, sahut si gadis. Ayahku tahun yang lalu baru saja diangkat menjadi Tihu di kota Taigoan. Kami berasal dari Poting di Provinsi Hopakbulan yang lalu. Ayah menyuruh orang memapak kami ibu dan anak pergi ke tempat tugasnya. Tidak sangka di tengah jalan telah ketemu begal, centing yang kami bawa terbunuh. Kami ibu dan anak ditawan di suatu rumah gubuk di atas gunung sana. Malam-malam kami mendengar kawanan begal itu berunding katanya. Aku akan dipersembahkan kepada pemimpin mereka untuk dijadikan-jadikan gundi ketujuh besok juga aku akan digiring ke sarang pemimpin mereka. Untuk menyelamatkan diri aku berusaha melarikan diri malam itu kawanan pembegal itu lagi makan minum besar karena berhasil merampas harta benda kami yang besar jumlahnya. Sesudah mereka mabuk, kesempatan itu kugunakan untuk melarikan diri bersama ibuku. Sayang ibuku akhirnya dapat mereka tawan kembali. Aku telah jatuhkan diri ke bawah parit dan semunyi di dalam semak-semak kerumput. Namun kawanan begal itu masih terus mencari jejakku dan beruntung akhirnya kepergok cuong yang budiman ini. Cerita gadis itu sebenarnya banyak lubang-lubangnya yang tidak masuk di akal namun Kang Hei Tian masih hijau belum berpengalaman dalam Kang O. Maka ia percaya saja apa yang diceritakan itu malahan ia menjadi kagum terhadap keberanian si gadis meloloskan diri dari sarang bandit itu. Tapi kemudian Hei Tian menjadi bingung pula kira bagaimana harus menempatkan diri si gadis itu. Apa mungkin ditinggal begitu saja? Sementara itu hari sudah maghrib, Hei Tian menjadi serba sulit berada di padang rumput yang sepi itu. Tiba-tiba gadis itu berlutut dan menangis di hadapan Kang Hei Tian. Lekas-lekas Hei Tian membangunkannya dan menanya, Ada kesulitan apakah? Silahkan Nona bicara terus terang saja. Aku takut-takut, sahut si gadis yang bernama O. Yang Man itu dengan tak iancar. Takut apa? Toh penjahatnya sudah lari, ujar Hei Tian. Begundal pembegal itu sangat banyak, bukan mustahil mereka akan datang kembali, demikian kata O. Yang Wan. Berkat pertolongan Tuan jiwaku telah diselamatkan, maka sebenarnya aku tidak berani bikin susah pada Tuan lagi. Namun aku kini sudah sebatang karakir bagaimana aku harus berbuat untuk bisa sampai di Taigoan? Hei Tian menjadi ruat pikirannya tanyanya kemudian. Habis, apakah maksudmu minta bantuanku untuk menghantar kau ke Taigoan? Begitulah, pabila Tuan tidak keberatan, sungguh kami akan sangat berterima kasih, sahut gadis itu. Kira-kira berapa jauhnya dari sini ke Taigoan tanya Hei Tian. Entah, aku sendiri tidak tahu, sahut tahu Yang Wan. Tapi kemarin tempat di mana aku ketemukan begal jaraknya dengan Taigoan kira-kira tiga hari perjalanan sesudah aku melarikan diri tanpa membedakan arah jika jurusan yang kulari tepat, mungkin besok lusa juga sudah bisa sampai di sana. Taigoan berada di arah barat. Waktu itu rembulan muda kebetulan mulai muncul dari balik gunung. Keng Hei Tian tepat menghadap rembulan, maka katanya, jurusannya kenyata tepat. Tapi aku tidak sanggup menghantar engkau ke kantor kebesaran ayahmu. Biarlah malam ini kita mencari rumah seorang penduduk untuk menginap. Semalam besok aku menyewa sebuah kereta keledai untuk menghantar engkau ke tepi kota Taigoan, di sana aku terpaksa tidak dapat menghantar lebih jauh lagi. Aoyang Wan menjadi girang, sahutnya, jika Taigoan suka menghantar aku sampai di tepi kota, hal ini sudah lebih dari cukup. Cuma tidak sempat membalas budi kebaikan Taigoan sungguh rasaku tidak enak sekali. Perbuatan demikian sudah menjadi kewajibanku, tidak perlu engkau berterima kasih dan aku pun tidak mengharapkan. Sesuatu balas jasamu, sahut Hei Tian. Marilah, silahkan naik ke atas kuda. Tapi aku tidak tidak dapat menaik kuda, cuon cuon kata si gadis. Aku si Kang, sahut Hei Tian dengan serba sulit menghadapi si gadis yang serba eilmen itu. Oh, Kang si yang kong, cuon Kang, kata si gadis pula. Dan untuk berjalan aku pun tidak kuat lagi. Karena berpikir menolong orang lebih utama, tentang pantangan pria dan wanita untuk sementara terpaksa dikesampingkan, maka kata Hei Tian kemudian, jika begitu, boleh engkau menunggang di belakangku peganglah badanku yang kencang, lalu ia pun membopong si gadis ke atas kudanya. Dengan demikian maka O yang wan jadi membonceng di belakangnya Kang Hei Tian. Agaknya si gadis takut kalau jatuh maka kedua tangannya menyikap pinggang Hei Tian sekencang-kencangnya, karena badan menempel badan, maka dapatlah Hei Tian merasanya dada si gadis yang naik turun itu dan napasnya yang harum membuat lehernya terasa risih. Untuk pertama kali inilah Kang Hei Tian berdekatan dan mengendus bau seorang gadis, keruan hatinya pun berdebar-debar, betapa nikmat perasaannya waktu itu susahlah untuk dilukiskan. Kuda Tunggangan Hei Tian sudah berlari sepanjang hari, kini bertambah beban seorang pula keruan keadaannya lebih payah. Dengan berjalan incang-incuk kuda itu meneruskan perjalanan dalam kegelapan, karena jalannya di lereng bukit yang tidak rata si gadis yang berada di atas kuda menjadi terguncang hebat. Sekonyong-konyong kuda itu melangkah ke suatu tempat yang dekuk hingga si gadis terguncang membal ke atas entah disengaja atau tidak, seperti orang gugup, ke sepuluh jarinya terus mencengkeram sekuatnya ke pinggang Kang Hei Tam. Tangan kiri tepat mencengkeram di Ih Gi Hiat dan tangan kanan persis memegang di Ong Xiao Hiat. Ih Gi Hiat itu adalah salah satu hiatu mematikan di atas tubuh manusia, dan Ong Xiao Hiat adalah salah satu hiatu yang melumpuhkan. Untunglah Kang Hei Tian sudah berhasil meyakinkan H.O.U.T. Sin Kang atau ilmu sakti pelindung badan, kalau orang lain kena dicengkeram kedua tempat hiatu seperti itu, bila tidak binasa segera juga ilmu silatnya akan punah seketika. Apalagi saat kecil Hei Tian sudah memperoleh didikan seng ayah, yaitu Kang Lam dalam laltian tu hiatu atau ilmu memutar balikan jalan darah. Namun mimpi pun dia tidak menduga bahwa diam-diam si gadis itu telah membokong padanya, oleh sebab itulah sama sekali ia tidak berjaga-jaga sebelumnya, hanya berkat reaksi yang otomatis dari ilmu pelindung badannya itulah hingga tidak sampai terbinasa, namun begitu karena Ong Xiao Hiat, hiatu tertawa, kena dicengkeram tidak urung ia terbahak-bahak juga. Dan berbareng dengan suara tertawa Hei Tian itulah, terdengar Rau Yang Wan juga menjerlek sekali dan badannya merosot miring ke samping hampir-hampir jatuh ke bawah kuda. Kiranya ia juga tergetar oleh reaksi ilmu pelindung badan Kang Hei Tian Untung pemuda itu tidak sengaja hendak menyerangnya kalau tidak, tentu ia sudah terpental pergi oleh ilmu sakti itu. Dengan adanya kejadian itu kalau orang lain yang sedikit berpengalaman tentu akan lantas curiga atas kelakuan Ong Yang Wan itu. Tapi dasar Kang Hei Tian memang seorang pemuda. Yang jujur dan berhati polos, sedikitpun ia tidak paham kekejian manusia umumnya. Maka ketika didengarnya suara kaget si gadis tadi, ia menjadi tidak enak perasaannya lekas-lekas yang memeganginya sambil berkata, Jangan takut, duduklah yang anteng, sudah dekat tanah datar, jangan khawatir. Apakah tanganmu merasa kesakitan? Karena dipegangi, Ong Yang Wan terus bersandar di atas bahu Kang Hei Tian, rambutnya yang panjang kusut itu melambai ke leher pemuda itu hingga membuatnya geli. Dengan suaranya yang genit ia berkata, Wah aku hampir mati kaget terbanting ke bawah. Huh, kenapa malah engkau mentertawi aku? Hei Tian merasa badan si gadis sangat halus luna, sedikitpun tiada tenaga, tentu saja ia tidak mencurigai gadis itu disangkanya hiatu yang dicengkeram itu cuma kebetulan saja. Kini badan si gadis menyandar pada bahunya, ia menjadi berdebar-debar dan rada kabur semangatnya. Lekas-lekas ya betul kan duduk si gadis ia sendiri pun menggeser sedikit. Lalu katanya, Aku tidak mencertawai engkau, tapi merasa geli karena tanganmu persis menggelitik depinggangku. Sekarang sudah sampai di tanah datar, engkau tidak perlu memegang terlalu kencang lagi. Ong Yang Wan seperti menyesal oleh kejadian tadi, katanya. Aku selamanya tidak pernah menunggang kuda, karena kaget terguncang tadi tanpa sengaja telah mencengkeram badanmu yang menimbulkan geli. Harap Engkau suka memaafkan. Benar juga, seterusnya ia tidak berani menyikap terlalu kencang lagi. Hal ini bukan karena hasil pesan Kang Hei Tian tadi, tapi Ong Yang Wan kini sudah kenal betapa lihainya pemuda itu. Tidak jauh kemudian tiba-tiba Ong Yang Wan berseru. Lihatlah, bukankah di sana ada rumah penduduk? Waktu Hei Tian memandang ke arah yang ditunjuk benar juga dilihatnya ada sebuah rumah, katanya, Ha benar. Matamu ternyata lebih tajam daripadaku. Tampaknya rumah kaum petani, kebetulan kita dapat minta mondok barang semalam. Kang Siang Kong, tiba-tiba Ong Yang Wan membirikinya. Ku harap Engkau suka mengaku aku sebagai adikmu. Hei Tian melengak, tapi segera sahutnya, ya, benar, mungkin Engkau khawatir dicurigai orang yang tidak-tidak baiklah kita mengaku sebagai kakak beradik. Pengah bicara rampailah mereka di depan rumah itu. Setelah Hei Tian menurunkan Ong Yang Wan dari kudanya, lalu mengetok pintu. Rumah petani itu ternyata terpencil sendirian, di sekitarnya tiada terdapat sesuatu bangunan lain lagi. Kang Hei Tian merasa hal itu agak luar biasa, tapi tak sempat baginya untuk banyak memikir, ia terus mengetok pintu. Sejenak kemudian, terdengarlah pintu dibuka, seorang laki-laki tua Melonyo keluar dan berseru menanya siapakah? Meski rambut dan alis orang tua itu sudah ubanan semua, namun sorot matanya bersinar tajam. Kena dipelototi sekali dan dibentak. Kang Hei Tian menjadi kaget juga. Kami kakak beradik telah ketemukan begal di tengah jalan harta benda kami dirampok semua, untung kami sempat melarikan diri. Haraplah loyacu suka kasihan pada kami dan perkenankan kami mondok semalam di sini. Kang Hei Tian merasa tidak enak mengganggu orang dengan percuma, segera ia pun berkata, loyacu jika engkau suka menerima kami aku masih bekal beberapa tahil perak, kami akan memberi sekedar ganti kerugianmu. Tiba-tiba sorot mati si kakek berubah welas asih segera ia pun tertawa katanya, ah kalian sudah tertimpa malang, hatiku masakan tega untuk menerima uang kalian? Seseorang wajib berbuat bajik bagi sesamanya kalau cuma menginap semalam dan daharansi dan yang bagiku masih dapat menyumbang sekedarnya. Marilah lekas masuk, segera aku menyuruh kawan hidupku yang tua itu untuk memasak air dan menanak nasi bagi kalian, dan setelah berhenti sebentar, kemudian ia menggerundel sendiri, wah semula ketika mendengar suara ketokan pintu, aku menyangka telah kedatangan orang jahat tapi karena aku tidak mempunyai harta apa-apa aku juga tidak khawatir kedatangan perampok. Siapa duga kalian justru telah menjadi korban pembegal. Masuk ke dalam rumah itu, Hei Tian melihat di sekitar dinding penuh tergantung kulit harimau dan binatang lain bahkan masih ada sepotong daging binatang yang segar. Diam-diam Hei Tian memikir, kiranya bukan petani, tapi kaum pemburu. Pantas tampaknya sudah tua tapi tua-tua keladi, masih kuat dan tangkas. Segera si kakek memanggil keluar istrinya untuk bertemu dengan Hei Tian berdua. Nenek itu sangat bermurah hati katanya berulang-ulang, sungguh kasihan. Bajunya muda ini pun sampai robek dan penuh darah lagi. Mereka adalah kakak beradik, kata si kakek. Oh, maaf-maafkan seru si nenek tersipu-sipu. Kulihat muka kalian tidak mempermakam menyangka kalian adalah suami istri. Ya tentu kalian bukan terlahir dari ibu kandung yang sama. Dengan samar-samar Kang Hei Tian mengiakan sekenanya. Lalu si nenek mencorocos lagi, kebetulan kemarin aku baru menyelesaikan sehelai baju tambalan. Si O Chia jika engkau tidak menolak, biarlah sementara dipakai sebagai ganti bajumu yang kotor itu nanti ku cuci dan menambal tempat yang sobek itu. Ku yakin besok pagi juga bajumu akan kering kembali. Sudahlah, lebih penting lekas engkau pergi memasak air dan nasi tentang salin baju masih boleh ditunda sebentar lagi, ujar si kakek dengan tertawa. Tidak terlalu lama, si nenek telah datang kembali membawakan senampan nasi yang masih hangat-hangat. Bahkan ada pula semangkok besar masak daging binatang yang berbau sedap. Kata si nenek titik maafkan jika kami tidak dapat menyuguhkan makanan enak, maka sudilah dahar seadanya ini. Untung juga kemarin kawanku yang tua ini dapat memburu seekor kijang maka kalau nasinya kurang, makanlah sedikit bariak daging kijang ini. Oh ya kami punya sebotol araksi salama, lekaslah engkau menghangatkannya dan bawa kemari untuk cuantamu ini, kata si kakek kepada si nenek. Hei Tian menjadi tidak enak perasaannya katanya, ah, asal kami dapat menyelamatkan diri di sini harapan kami sudah puas, mana berani kami mengganggu lebih banyak lagi. Cuantamu tidak perlu sungkan-sungkan angin pegunungan di sini sangat keras, minumlah sedikit untuk menghangatkan badan, bujuk si kakek. Sebenarnya Kang Hei Tian tidak biasa minum arak tetapi ia merasa tidak enak menolak maksud baik tuan rumah, terpaksa ia mengeringkan juga dua-tiga cawan. Sambil mengiringi minum, si kakek menanya pula pengalaman Kang Hei Tian berdua waktu dibegal. Karena tidak biasa berdusta, Hei Tian menjadi gelagapan. Untunglah Aoyang Man dapat mengarang jalannya cerita hingga sekedar dapat memenuhi pertanyaan kakek itu. Diam-diam Hei Tian menjadi kagum pada gadis itu ia pikir betapapun memang anak keluarga bangsawan yang kenyang sekolahan lebih pandai, sampai dalam hal berdusta juga tidak kekurangan akal. Sudah tentu tak tersangka olehnya bahwa cerita Aoyang Man pada siang harinya tentang ketemu begal segala hak kekatnya juga dusta belaka yang sengaja dikarangnya. Habis makan, si gadis ikut sinengi ke ruangan dalam, ketika keluar pula ia sudah ganti pakaian yang bersih, walaupun baju itu bukan buatan dari kain halus, namun cukup pantas dan sopan UTK dipakai Aoyang Wan hingga menambah potongan badannya yang menggiurkan. Harap tuan tamu memaafkan, karena tempat kami ini tidak terlalu luang, terpaksa mesti menyusahkan kalian mondok semalam di kamar gudang kayu. Untungnya kalian adalah kakak beradik maka tiada halangannya tidur sekamar, demikian kata si nenek kemudian sambil menunjukkan tempatnya. Keruan Hei Tian merasa kikuk, tapi terpaksa memanggut juga. Setelah membersihkan gudang kayu dan membawakan sehelai tikar dan sehelai selimut, kemudian si nenek berkata lagi, sungguh memalukan keluarga miskin seperti kami ini. Cuma mempunyai perlengkapan-perlengkapan jelek seperti ini harap nona sukalah memakainya. Dan bagi engkau, siangkong jika merasa dingin, silahkan membakar api unggun dengan kayu-kayu bakar ini. Dan ceret wadang ini pun kutinggalkan di sini bila kalian merasa haus. Setelah si nenek pergi, Keng Hei Tian dan Aoyang Wan saling pandang dengan perasaan tidak enak. Baiknya Aoyang Wan tidak malu-malu kucing seperti gadis umumnya maka lambat laun Keng Hei Tian tidak sekikuk tadi lagi. Kengkeng to aku, tiba-tiba Aoyang Wan berkata dengan tersenyum, berkat pertolonganmu, maka jiwaku dapat diselamatkan. Tapi sampai sekarang aku masih belum mengetahui asal-usulmu. Engkau berasal dari manakah dan siapa-siapa saja diantara anggota keluargamu. Keluarga kami terdiri dari ayah dan ibu, ditambah guapo, nenek keluar, dan aku sendiri, seluruhnya menjadi empat orang, sahut Hei Tian. Karena nenek mempunyai sedikit harta benda, maka kami tinggal bersama dengan beliau. Apakah tiada orang lain lagi? Si gadis menegas. Jika begitu, jadi engkau belum menikah? Muka Hei Tian menjadi merah, sahutnya, tahun ini aku harus berumur 16 agak terlalu pagi untuk bicara tentang menikah. Kalau menurut kebiasaan di kampung, umur 16 tahun sudah terhitung dewasa, ujar si gadis dengan tersenyum. EHM sungguh kebetulan, tahun ini pun aku berumur 16 tapi keluarga kami lebih kecil daripada keluargamu. Di rumah kami cuma aku dan ayah bunda lain tiada lagi. Perasaan Hei Tian bertambah kikuk oleh cerita Ouyang Wan itu. Pada saat itulah tiba-tiba ia merasa lidahnya menjadi kaku jantungnya berdenyut, sangat keras, ia mengkerut kening dengan curiga. Ada apakah, keng to aku, apakah badanmu tidak enak? Tanya Ouyang Wan. Entahlah, mungkin karena aku tidak biasa minum arak tadi aku telah banyak meminumnya, sabut Hei Tian. Segera si gadis mengambil ceret wedang dan menuangkannya semangkok. Lebih dulu ia mencium wedang itu dan berkata, wah air teh ini sungguh harum benar, harap minumlah, mungkin akan meredakan pengaruh arak di dalam perutmu. Sambil berkata, ia terus sedorkan air teh itu ke bibirnya Hei Tian untuk meladeninya minum pelayanannya yang penuh kasih sayangnya seorang kekasih membuat pemuda itu merasa gugup dan rikuh. Namun segera diminumnya juga wedang itu. Memang benarlah rasa air teh itu harum dan sedap, ketika masuk ke perut rasanya segar tak terkatakan. Kemudian Ouyang Wan tampak menguap ngantuk katanya pelahan, Kenng to aku, aku menjadi ngantuk sekarang. Dan engkau tidur di mana? Aku takkan tidur, aku menjaga malam bagimu, sahut Hei Tian. Habis berkata, ia terus memutar tubuh dan duduk bersilah menghadap pintu. Sejenak kemudian Hei Tian mendengar suara keresak-kersek orang membuka baju. Ia dengar Ouyang Wan lagi menggumam sendiri, keluarga kurang mampu umumnya sangat sayang pada setiap benda miliknya, maka baju pinjaman ini janganlah aku membuatnya kusut dan kotor. Nyata si gadis sedang membuka baju luar yang dipinjamkan oleh si nenek itu. Membayangkan si gadis membuka baju muka Hei Tian menjadi merah lagi dan jantungnya berdebar-debar. Cepat ia tenangkan diri mata memandang hidung dan hidung menatap hati segera ia menjalankan ilmu semadinya. Tapi aneh, bukannya pikirannya menjadi tenang, sebaliknya semakin berdebar-debar dan gopoh rasanya betapapun tenaga murninya susah dipusatkan, bahkan pelan-pelan darahnya bergelak menaik ke atas. Selang sejenak keadaan semakin tak beres, perut Hei Tian mulai terasa sakit, pandangannya pun mulai kabur dan buram. Karuan ia sangat terkejut. Ia berseru sekali terus melompat bangun sambil melolos pedangnya. Waktu menoleh, Hei Tian melihat Tau Yang Wan juga sedang melompat bangun sambil berseru, ada apakah kaya to aku? Sebenarnya kalau Hei Tian sedikit teliti saja segera dapat dilihatnya gerakan melompat Tau Yang Wan barusan itu sangat enteng dan gesit, bahkan sorot matanya juga penuh memancarkan napsu membunuh. Tapi saat itu Hei Tian sedang kusut pikirannya dan sangat murka oleh kejadian, yang di luar dugaannya itu maka sikap si gadis itu sama sekali tak diperhatikannya. Melihat Hei Tian telah melolos pedang, rupanya O Yang Wan menjadi gugup juga, diam-diam ia memikir, wah celaka. Luekangnya ternyata jauh lebih hebat daripada apa yang kusangka semula. Dan sedang O Yang Wan bingung apa yang harus ditindaknya. Sekonyong-konyong terdengar Hei Tian. Berteriak dengan gusar, kedua orang tua itu bukan orang baik-baik, aku telah terpedaya oleh mereka. Di dalam arak itu ditaruh racun aku harus menangkap kembali mereka untuk memaksa mereka memberikan obat penawarnya. Ternyata pemuda itu cuma menyangka di dalam arak saja terdapat racun tak taunya. Wadang yang dituangkannya oleh O Yang Wan itulah sebenarnya jauh lebih jahat lagi racunnya. Sekilas pandang Hei Tian melihat O Yang Wan cuma memakai baju dalam warna jambon. Meski dalam keadaan gusar ia masih kenal rikuh juga, cepat ia berpaling dan katanya, Engkau jangan takut, selama aku masih di sini, mereka takkan mampu mencelakai Engkau. Habis berkata, terus saja ia berlari keluar meninggalkan si gadis. O Yang Wan menjadi ragu-ragu dan tidak tenteram, hendak lari khawatir gagal usahanya kalau tidak lari khawatir pula rahasianya diketahui Kang Hei Tian. Setelah bersangsi sejenak diam-diam ia memikir, agaknya si Tolol ini masih belum mencurigai diriku, biarlah aku menunggu lagi sebentar, toh racun sudah bekerja di dalam tubuhnya betapapun dia takkan dapat bertahan lebih lama lagi. Tidak antara lama terlihat Kang Hei Tian berlari kembali lagi sekali pedangnya mengayun sebatang kayu bakar kena ditabas kutung olehnya. Katanya dengan gemas, sepasang suami istri itu benar-benar bukan orang-orang baik mereka sudah menghilang. Hektometer kalau tidak merasa berdosa, buat apa mesti melarikan diri? O Yang Wan mengkirik sendiri dan bersyukur dirinya barusan tidak sembarangan melarikan diri, kalau lari, tentu akan terkejar oleh pemuda itu. Walaupun sinar pelita tidak terlalu terang, tapi dapat juga kelihatan wajah si gadis yang penuh rasa takut itu. Lekas-lekas. Hei Tian memasukkan kembali pedang kesarungnya lalu katanya dengan tersenyum, maafkan, mungkin sikapku barusan terlalu bengis hingga telah menakutkan engkau. Aku cuma gemas pada tuan rumah ini selamanya tidak kenal dengan kita tanpa permusuhan apa-apa entah sebab apa hendak meracuni kita. Sungguh tidak masuk diakali. Mendengar dirinya tak dicurigai, barulah hati O Yang Wan merasa lega. Tapi wajahnya sengaja masih mengunjuk rasa khawatir dan sedih, katanya, engkau sangat baik padaku, betapapun bengisnya sikapmu juga aku tidak takut. Aku cuma khawatir bagimu, air racun mereka itu tentu sangat lihai bukan? Bagaimana rasanya? Kalau tiada obat penawar, lantas apa daya? Eh mukamu titik mukamu sudah mulai bersemuh hitam. Namun Kang Hei Tian malah menghiburnya, tak perlu engkau khawatir, biarpun racun mereka cukup lihai rasanya masih belum dapat melenyapkan jiwaku. O Yang Wan coba mengikuti apa yang dilakukan si pemuda, ia lihat Hei Tian terus duduk bersilah dan perlahan-lahan mengabungkan jari tengah kanan, mendadak ujung jarinya memancurkan seutas benang air berbau arak yang memabukan. Sungguh kejut Tau Yang Wan tak terkatakan pikirnya. Biarpun suhuku juga tidak sehebat ini lewakangnya untung aku tadi tidak sembarangan bertindak. Kiranya Hei Tian telah kerahkan ilmu saktinya untuk menguras keluar arak beracun yang telah diminumnya itu melalui ujung jarinya. Dan sedang O Yang Wan merasa tidak tenteram tiba-tiba dilihatnya wajah pemuda itu mengunjuk rasa menyesal. Tiba-tiba Hei Tian berdiri dan berkata kepadanya, Jiwaku telah dapatlah diselamatkan, tetapi terpaksa aku mesti minta maaf padamu. Keruan O Yang Wan sangat heran, tanyanya, apakah maksud perkataanmu ini? Oleh karena kepandaianku terbatas, maka racun itu hanya dapatku paksa keluar, sebaliknya sisa racun yang mengeram di dalam badan tak dapat aku mengeluarkannya, demikian kata Hei Tian. Untuk bisa membersihkan sisa racun itu aku perlu duduk semadi barang dua hari lagi. Sebenarnya aku telah berjanji akan menghantar engkau pulang ke Tai Goan tapi sekarang aku tidak berdaya lagi untuk menghantar engkau. Kalau sisa racun dalam badanku ini tidak segera ku peras keluar, mungkin badanku akan menjadi cacat selamanya. Apalagi tenaga dalamku sekarang terbuang banyak dalam waktu sehari dua juga susah pulih kembali. Maka aku pun tiada mampu melindungi engkau selama tenagaku belum pulih. Sungguh aku menyesal telah menyalani janjiku padamu tapi hal ini terjadi di luar dugaanku, hendaklah engkau suka memaafkan. Aoyang Wan semakin ragu-ragu dan heran, pikirnya titik dia benar-benar seorang jujur dan pulos, rasanya apa yang dikatakannya ini tidaklah dusta. Dalam pada itu tampak Hei Tian mengeluarkan beberapa renceng uang perak dan disodorkan kepada si gadis. Apakah maksudmu ini? Ini tanya Aoyang Wan dengan heran. Kau telah dirampok, tentu engkau sudah kehabisan. Sangguh, sahut Hei Tian. Maka sedikit uang ini bolahlah engkau ambil sekedar bekal di tengah jalan bila perlu. Syukurlah dandananmu sekarang sudah menyerupai wanita. Desa, maka boleh sewa sebuah kereta keledai untuk menghantar engkau ke Taigoan. Seketika hati Nurani Aoyang Man terketuk, pikirnya dalam bati, aku sedang mempedaya dia sebaliknya dia sangat memperhatikan diriku. Melihat si gadis tidak lantas terima uangnya. Hei Tian mengira orang merasa rikuh, maka katanya pula, yang penting bagimu ialah lekas menyelamatkan diri. Kenapa mesti pikirkan sedikit urusan yang tak berarti ini? Masih ada pula semacam barangku, tapi ini cuma ku pinjamkan padamu saja. Sambil berkata, Hei Tian terus melepaskan pedang pusakanya yang tergantung di pinggangnya itu serta diangsurkan ke hadapan si gadis. Kembali Aoyang Man terkesiap. Tapi terdengar Ken Hei Tian telah berkata pula, menurut kata Suhuku, pedang ini adalah senjata paling tajam dari semua pedang yang terdapat di dunia ini. Maka bolehlah engkau membawanya untuk menjaga diri. Pedang ini sangat tenteng bobotnya tentu engkau kuat memegangnya. Sebelumnya Aoyang Man memang sudah tahu Chai In Pokia milik Hei Tian itu adalah sebatang pedang pusaka yang tiada bandingan nilainya. Sebabnya dia mengatur perangkap hendak mencelakai Kang Hei Tian sekali ini walaupun masih terdapat sebab-sebab pokok lain, tapi pedang pusaka ini pun merupakan salah satu maksud mereka untuk merebutnya. Tapi mimpi pun tak terpikir olehnya bahwa pemuda itu secara begitu mudah terus mempersembahkan pedang pusaka yang tiada taranya itu kepadanya terhadap seorang gadis yang baru saja dikenalnya ternyata tiada sedikit pun merasa curiga. Dalam keadaan begitu, asal Aoyang Wan sudah menerima pedang itu terus mengayunkannya sekali, dengan mudah Kang Hei Tian dapat ditabasnya menjadi dua. Tapi aneh entah mengapa, tangannya serasa ribuan kati beratnya betapapun tidak sanggup mengangkat pedang yang bobotnya sebenarnya sangat enteng itu. Ketika mendongak, dilihatnya sorot metah Hei Tian memancarkan sinar yang penuh perasaan, perasaan yang menyegarkan bagai tiupan angin silir-silir di musim semi dan membuat hati si gadis merasa terhibur, tapi sinar metu itu tajam pula bagai panah yang menusuk hatinya hingga ia merasa malu pada diri sendiri yang telah membayar air susu dengan air tuba. Sudah tentu Kang Hei Tian tidak dapat menyelami pertentangan batin si gadis itu. Melihat Tau Yang Wan menjadi termangu-mangu ia menjadi tertegun juga. Setelah memikir, segera ia pun berkata titik nona oh yang aku tahu engkau adalah putri keluarga bangsawan, tidak bisa ilmu silat, boleh jadi selamanya juga tidak pernah menyentuh senjata. Tapi engkau berani melarikan diri dari sarang penyamun, itu menandakan engkau adalah seorang wanita yang bernyali. Pabila di tengah jalan nanti engkau kelentukan orang jahat lagi asal engkau pegang teguh pada pendirian bahwa jika engkau tidak mencelakai mereka, engkau sendirilah yang akan menjadi korban, dengan demikian tentu engkau akan berani menggunakan pedang ini. Meski engkau tidak paham ilmu silat, namun pedang ini sangat tajam asal engkau pegang senjata ini dengan kenceng dan sekenanya mengayun sekali, rasanya kalau cuma beberapa orang penyamun seperti siang hari kemarin, tak mungkin mereka mampu mendekati engkau. Haraplah engkau selamat dalam perjalanan nanti hingga pedang ini tidak perlu digunakan. Paling lambat lima hari atau, bila cepat tiga hari lagi tentu aku akan datang ke kediamanmu di Taigoan untuk mengambil kembali pedang ini. Begitulah sedang Kang Hei Tian mencerocos dengan kuliahnya bagi si gadis yang disangkanya seorang syocia lemah dari keluarga bangsawan, sekonyong-konyong dilihatnya dua butir air mati menetes dari kelopak mata Aoyang Wan. Keruan ia bingung dan melengak tanyanya cepat, Hai nona Aoyang kenapa engkau menangis? Tapi Aoyang Wan tidak menjawab sebaliknya balas menanya, Bila sisa racun dalam tubuhmu itu telah lenyap apakah tenagamu dapat seketika pulih? Kang Hei Tian tidak paham guna apa si gadis bertanya hal itu kepadanya tapi toh dijawabnya sejujum ya, Aku belum lagi mencapai ilmu kebal yang sempurna, Saya umpama minum obat penawarnya juga kira-kira perlu sejam dua baru dapat mengerahkan tenaga dalamku lagi. Tapi sepasang suami istri tua itu sudah lari semua, Kemana mencari obat penawarnya? Sudahlah engkau tak perlu memikirkan diriku, Lekaslah engkau terima uangku dan pedang ini untuk menyelamatkan diri Biarkan aku sendiri tinggal di sini untuk memulihkan tenagaku. Dan selagi Herian ragu-ragu apakah barangkali si gadis itu merasa berat Mesti berpisah dengan dirinya makanya timbul keyakinnya tentang obat penawar segala tiba-tiba. Tiba terdengar suara beluk sekali, Aoyang Wan telah lemparkan sebungkus apa-apa ke depannya sambil berkata, Ini adalah obat penawarnya, Lekas engkau meminumnya kalau terlambat mungkin tidak keburu lagi. Pengakang Hei Tian terperanjat, Sementara itu dengan cepat sekali Aoyang Wan sudah membuka pintu dan berlari pergi. Melihat gerak tubuhnya yang gesit dan enteng itu, Teranglah seorang yang memiliki ginkang yang tengi. Untuk sejenak Hei Tian tertegun, Segera ia mengejar keluar sambil berseru, Nona Aoyang, Apa, apakah hartinya ini sebenarnya? Dari jauh di dengbernya suara Aoyang Wan sedang menjawabnya, Keng to aku, Jangan engkau mengejar, Aku tiada muka lagi untuk bertemu dengan engkau. Obat penawar itu lekaslah engkau minum, Lekas. Dan karena bingung pikirannya, Seketika racun menerjang ke atas kepala hingga Hei Tian merasa matanya menjadi gelap, Hampir-hampir ia roboh terjungkal. Bila kemudian ia dapat tenangkan diri pula namun bayangan Anyang Wan sudah tidak kelihatan lagi. Apakah hartinya ini Hei Tian menjadi bingung sendiri? Mengapa dia menipu aku? Sebenarnya dia orang jahatkah atau orang baik-baik? Apakah dia bermaksud mencelakai aku? Tapi kenapa memberi pula obat penawarnya padaku? Bekerjanya racun semakin menghebat dan kepala Hei Tian serasa akan pecah Maka ia tidak sanggup memikir pula, Terpaksa ia kembali ke dalam gudang kayu tadi, Ia jemput bungkusan yang ditinggalkan Aoyang Wan dan membukanya, Ia lihat di dalam bungkusan kecil itu terdapat tiga butir obat pil yang berwarna jambon pikim ya, Sekali ini apakah dia akan menipu aku lagi? Biarlah, sekalipun ini adalah racun, Memangnya aku sudah keracunan, Kalau ditambah tiga pil racun ini pun aku tidak gentar, Aku justru ingin mencoba apa yang dikatakannya ini benar-benar obat penawar atau bukan? Ketiga butir pil itu mengeluarkan bau busuk, Tapi Hei Tian tidak ambil pusing, Ia lekap hidung sendiri dan telan mentah-mentah ketiga butir pil itu sekaligus. Setelah pil itu masuk perut, Hei Tian merasa seluruh tubuhnya sangat panas. Darahnya bergolak dan isi perutnya seakan-akan diaduk-aduk. Keruan ia terkejut, lekas-lekas ia duduk bersila dan menjalankan tenaga murtnya. Aneh juga, di mana tempat yang sesak buntu waktu tadi ia menjayankan tenaganya, Tempat-tempat itu sekarang sudah tembus dan berjalan dengan sangat lancar dan menyegarkan rasanya. Kiranya obat penawar yang diminum Keng Hei Tian itu sifatnya maha panas, Kalau diminum orang biasa, seketika akan merasa panas bagai dibakar. Tapi karena racun yang mengeram di tubuh pemuda itu sifatnya sangat dingin, Untuk bisa menyembuhkannya justru diperlukan racun yang maha panas, Jadi menyerang racun dengan racun. Dari itulah waktu minum obat itu mula-mula rasanya sangat menderita, Tapi kemudian menjadi segar dan sembuh. Ha ternyata dia tidak menipu aku lagi, pikir Hei Tian dalam hati. Maka dengan tenang dapatlah pemuda itu duduk semadi untuk memulihkan tenaga dalamnya. Dan sedang saat terakhir hampir diselesaikannya tiba-tiba terdengar dari luar ada suara keresekan yang sangat pelahan dan cepat sekali datangnya. Namun sekali mendengar, segera, Hei Tian mengetahui telah kedatangan tokoh persilatan yang gintangnya sangat tinggi. Ia menjadi heran, apakah nona itu telah datang kembali? Eh suara tindakannya seperti lebih dari satu orang. Selang sejenak tiba-tiba dilihatnya ada dua orang melongo ke dalam kamarnya. Segera Hei Tian dapat mengenali mereka, yaitu kedua orang tua yang menghilang itu. Hei Tian menjadi gusar, karena itu, tenaga murnunya yang sedang mencapai titik paling genting itu hampir-hampir saja sesat. Lekas-lekas Hei Tian menarik kembali tenaga. Murni itu dan pusatkan pikiran, ia pejamkan mati sekali, kedua pendatang itu tak digubrisnya lagi tapi tekun menjalankan tenaganya. Ia dengar si pemburu tua itu telah bersuara heran sekali, menyusul suara seorang wanita muda berkata, Mengapa bisa jadi begini? Kemanakah perginya Wan Sumo Aiku itu? Mendengar ada seorang mengaku sebagai suci Nyao yang mantak tertahan lagi. Hei Tian membuka matanya ia lihat orang-orang itu sudah masuk ke dalam kamar situ. Kecuali sepasang suami istri orang tua itu, terdapat pula seorang Tojin dan seorang gadis berumur tahun 2020-an. Keempat orang itu tampak lagi saling pandang dengan terheran-heran. Beloto A terdengar Tojin berjubah kasar itu berkata, Bukankah engka suka mengagulkan obat racun buatanmu adalah kartu undangan Giam Loong, tapi mengapa bocah ini masih segar bugar disini? Ya, aku, aku sendiri pun tidak mengarti, sahut si kakek dengan gelagapan. Setan, sebab apakah ini? Kenapa dia masih mampu bertahan sampai sekarang tanpa pingsan? Jangan-jangan si Budak Wan telah main gila ujar si gadis tadi dengan mengkerut kening. Sedangkan si nenek lantas membuka ceret wadang dan memeriksanya, katanya kemudian, Nona Jing jangan engkau salah menuduh sumuaimu. Air teh ini adalah buatan dari bunga siulo isinya pun sudah dimirun setengah ceret oleh bocah ini. Bunga siulo yang dikatakan itu khusus cuma tumbuh di Thaiswatsan di perbatasan Tibet, orang biasa kalau mencium baunya yang harum saja seketika lemas lunglai, apalagi dipakai untuk membuat air teh keruan jauh lebih lihai. Daripada arak beracun. Karena itulah, semua orang menjadi terperanjat mendengar isi ceret sudah terminum separoh tapi Kang Hei Tian masih tidak apa-apa. Saat itu Hei Tian sedang mengerahkan seluruh tenaga dalamnya dan sudah mencapal titik yang paling genting ubun-ubunnya tampak menguap hingga berwujud kabut tipis. Keempat orang itu tidak tahu kalau Hei Tian sudah minum obat penawar, mereka hanya menyangka, bocah ini sudah minum arak beracun pula sudah minum teh berbisa, tapi ternyata masih dapat mengerahkan lewekang setinggi ini sudah tentu sekali-sekali kami bukan tandingannya. Mereka tidak tahu bahwa saat itu Kang Hei Tian justru lagi himpun tenaga murni untuk melancarkan semua urat nadi yang penting, tenaganya saat itu belum cukup untuk dipakai bertempur. Dalam keadaan begitu, seorang biasa saja sudah cukup untuk membinasakannya dengan mudah. Mo'a Ihtojin atau imam berjubah kain bagor di antara keempat orang itu paling tinggi ilmu silatnya, pengalamannya juga paling luas maka sekarang ia pun dapat berpikir mengenai keadaan Hei Tian itu. Tapi dasarnya memang dia sangat licik dan culas segera pikirnya pula, apabila tenaganya belum pulih, sekali serangan sudah tentu akan berhasil, tapi kalau dia masih mempunyai sisa tenaga untuk melayani kami dan aku semibarang maju, tentu aku akan celaka lebih dulu. Memikir sejenak segera ia mendapat satu akal, tiba katanya kepada si kakek, Belotoa ini adalah rumah tinggalmu, kalau pintu jendela kurang bersih, seharusnya engka sendiri lekas membetulkannya. Kenapa engkau juga tidak lekas mengganti sumbu pelita itu supaya lebih terang sedikit? Kiranya apa yang diucapkan itu adalah kata-kata kiasan orang Kangong, maksudnya mengatakan kepada Belotoa bahwa pekerjaanmu ini kurang sempurna, terpaksa engkau harus mencoba-coba keadaan bocah itu apakah dia masih bertenaga atau tidak. Sudah tentu Hei Tian tidak paham perkataan itu ia menjadi heran malah mengapa dalam keadaan begitu mereka masih ada waktu iseng untuk membersihkan rumah dan mengganti sumbu pelita segala. Segera terpikir pula olehnya. Ah buat apa aku ikut sibukan ocehan mereka hingga mengacaukan pemusatan pikiranku, segera ia pejamkan mata pula, ia tidak ambil pusing lagi terhadap apa yang bakal terjadi. Melihat pemuda itu sedemikian tenang dan anggap sepi mereka si kakek yang dipanggil sebagai Belotoa tadi menjadi gugup, ia memandangi Hei Tian sampai lama dengan ragu-ragu. Tapi di bawah sinar mata si Tojin yang tajain mengancam itu terpaksa ia harus nekat dan mencoba Kang Hei Tian. Ia ambil sebatang pikulan di pojok ruangan sana dengan tabahkan hati tapi badan gemetar, setindak demi setindak ia mendekati pemuda itu. Ia lihat Hei Tian masih pejamkan matu dan duduk dengan tenang, badannya tidak bergerak sedikitpun. Ia kertak gigi terus saja angkat pikulannya dan mengempelang ke atas kepala Kang Hei Tian sambil mementak keras. Maka terdengarlah suara krak dibarengi sinar pedang yang kemiluan menyilaukan matu kontan Belotoa terjungkal roboh ke belakang, pikulan kayunya itu pun patah menjadi dua, dan Kang Hei Tian masih tetap duduk di tempatnya matanya juga tetap terpenjamkan. Hanya tangannya bertambah sebatang pedang. Si nenek menjadi kaget dan buru-buru membangunkan seng suami sambil berseru, wah domba itu kurang jinak bijai mangga susah ditelan. Lebih baik tarik panjang saja dan mencari jaga lain, maksudnya berkata, musuh terlalu lihai jalan paling selamat ialah kabur saja, nanti kita datang lagi sesudah mendapatkan bala bantuan. Namun Moa Ihtojin itu lantas berseru juga, Beto Aso, engkau telah salah mata. Coba engkau boleh tanya Beto Ako apakah bukan dia terjatuh sendiri? Benar teriak si kakek itu sebelum seng istri memayangnya, tapi terus melompat bangun. Tenaga bocah itu memang belum pulih, hayolah kita maju mengerugutnya. Kiranya sebabnya Kang Hei Tian dapat menahas putus pikulan Beloto A itu sebenarnya adalah berkat ketajaman pedangnya Chai Inpokiam disertai kepandayan meminjam tenaga lawan untuk menghantamnya kembali. Pabila Beloto A tadi tidak terlalu keras mengeluarkan tenaga, tentu pikulannya tidak sampai terkutung. Tapi justru ia mengempelang dengan sepenuh tenaga, maka begitu membentur pedang yang tajam itu, terus saja terkutung. Tapi si Tojen adalah jago kelas pilihan juga, sekali lihat segera dapat diketahuinya bahwa terjungkalnya Beloto A itu adalah akibat tenaga sendiri yang membalik dan sekali-sekali bukan terpentau oleh karena tenaga dalam Kang Hei Tian yang hebat. Dapat mengetahui keadaan Hei Tian yang lemah itu segera imam itu menjadi berani, serunya titik ya marilah kita maju asal kita jangan membentur pedangnya, tentu takkan apa-apa. Mari kita menangkapnya hidup-hidup. Habis berkata, terus saja ia mendahului merangsang maju, sekali pedangnya bekerja segeran wimoahiat di bagian iga Kang Hei Tian ditusuknya. Ia menyangka Kang Hei Tian sudah tidak mampu menangkis sama sekali, maka yakin serangannya akan berhasil dengan mudah. Siapa aduga pada saat itu juga Hei Tian sudah dapat melancarkan jalan darahnya hawa murni sudah merata di seluruh tubuh, tenaganya sudah pulih kembali. Ketika ujung pedang imam itu sudah dekat sasarannya. Sekonyong-konyong Kang Hei Tian menggertak sekail, kedua jarinya menyelentik cepat beruntun-runtun. Tepat sekali selentikan itu mengenai punggung pedang lawan, biarpun imam itu sangat hebat ilmu silatnya, betapapun tidak tahan juga oleh ilmu sakti tunggal ajaran Kim Si Ih yang lihai itu. Terdengarlah suara terang sekali, hampir-hampir pedang imam itu terpental ke udara bagai kena disampok dengan TGA besi. Pada saat lain dengan cepat luar biasa sucinya O Yang Wan juga sudah merangsang maju, senjata yang dia gunakan adalah cambuk yang lemas, sekali cambuk, segera ia mencambuk ke pergelangan tangan Kang Hei Tian. Nyata ia jari terhadap pedang pusaka pemuda itu, maka maksudnya akan merampas dulu senjata itu dari tangan Kang Hei Tian. Diam-diam Hei Tian memikir, mengingat Engkau adalah sucinya Nona O Yang, biarlah aku tidak membunuh Engkau. Tiba-tiba ia masukkan pedang kesarungnya dan berseru. Kalau cuma kepandayan kalian saja tidak perlu aku mesti memakai senjata. Namun Pian Hoat atau ilmu permainan cambuk si gadis itu sangat hebat, sedikit Hei Tian ayal, yaitu memasukkan pedang kesarungnya dan tertegun sejenak segera cambuknya. Bekerja lagi, sercambuknya menyambar lagi dan tepat melilit di pergelangan tangan Kang Hei Tian, menyusul gadis itu pun mendesak maju dua tindak untuk menarik cambuknya dengan kencang hingga pergelangan tangan Kang Hei Tian seakan-akan terbelenggu olehnya. Si Tojin tadi menjadi girang, serunya, bagus. Anak keparat, apakah kau masih bisa berkutik lagi? Berbareng pedangnya menusuk pula serangan ini jauh lebih hilai dari tadi yang diincar adalah leher Kang Hei Tian. Tapi sebelum pedangnya mencapai sasarannya tiba-tiba terdengar suara peletak-peletok bagai gorengan kacang di dalam wajan, tertampak cambuk si gadis tadi telah rontok terputus-putus menjadi potongan kecil-kecil. Nyata cambuknya telah tergetar hancur oleh ilmu sakti HOU Teh Sin Kang Hei Tian. Keruan kejut Tojin itu tak terkatakan, dan selagi dia terkesiap dengari cepat luar biasa tahu-tahu Kang Hei Tian sudah menubruk ke arahnya memapak ujung pedangnya tadi sambil membentak hidung kebau, marilah ingin kulihat engkau masih mempunyai kepandaian apalagi, berbareng jarinya menjentik pula. Kering kembali pedang Tojin itu kena diselentik sekali. Jentikan Kang Hei Tian sekali ini memakai hampir sepenuh tenaganya bahkan disertai ilmu lekang kehbetuan Kang atau ilmu pukulan dari balik benda lain, yang sangat lihai. Kontan saja lengan Tojin itu seakan-akan disodok oleh sesuatu benda yang keras, seketika genggaman tangannya pecah dan mengulirkan darah. Namun kepandaian Tojin itu memang bukan kaum lemah, dalam keadaan begitu ia masih tidak tergetar roboh, bahkan terus timpukan sekalian. Pedangnya ke depan dan menyambar ketenggorokan Kang Hei Tian. Sudah tentu tidak sembarangan Kang Hei Tian dapat diserang, sedikit ia menggeser ke samping serangan musuh sudah luput. Tapi kesempatan itu pun telah digunakan oleh Tojin Ita untuk melarikan diri keluar ruangan. Selamanya aku tidak kenal kalian, mengapa kalian hendak mencelakai aku? Hayo kalian harus tinggalkan pengakuan yang terang demikian bentak Hei Tian sambil memburu keluar. Saat itu si gadis juga baru lari sampai di depan pintu, segera Kang Hei Tian ulur tangan hendak membekuk bahunya. Engkau tahu kesopanan tidak damperat si gadis mendadak sambil mendakan tubuhnya dan cepat membalik tubuh, menyusul dada Kang Hei Tian terus dihantamnya. Cengkeram Hei Tian tadi kalau diteruskan, dengan tepat pasti akan memegang dada si gadis yang telah memutar tubuh itu. Akan tetapi karena damperatan si gadis itu ia menjadi melengak dan sadar bahwa tindakannya itu memang tidak pantas. Ilmu silat gadis itu tidak di bawah Tojin tadi maka sedikit Kang Hei Tian ayal pukulan si gadis sudah tepat mengenai dadanya. Namun bukan Kang Hei Tian yang roboh, sebaliknya gadis itu lantas menjerit dan terpental keluar oleh H.O.U.T. Sin Kang pemuda itu. Tanpa menoleh lagi gadis itu cepat merangkak bangun dan melarikan diri dengan terbirik-birit. Betapapun Hei Tian merasa dadanya kesakitan juga. Walaupun tidak terluka tapi toh tergetar mundur setindak. Saat itu kedua suami istri yang tua dan lebih rendah kepandayan mereka, belum seberapa jauh mereka sempat lari tiba-tiba Kang Hei Tian sudah mengudah sampai di belakang mereka sambil membentak, Hai, mengapa kalian meracuni aku jangan kalian coba lari sebelum ada pengakuan yang jelas, berbareng tangannya merauh ke depan dan si kakek yang bernama Belotoa itu kena dicengkeramnya. Keruan kakek itu kesakitan sambil menjerit bagai babi disembelih biji matanya melotot hampir mencotot keluar bagai matu ikan emas. Meski Kang Hei Tian tidak ceriwi seperti ayahnya, tapi mewarisi sifat seng ayah yang jujur dan berbudi. Melihat kakek itu kesakitan begitu rupa ia menjadi tidak tega hingga tanpa merasa cengkeramnya lantas dikendorkan. Di luar dugaan kakek itu terus meronta sekuatnya hingga terlepas dari pegangan Kang Hei Tian menyusul kelima jarinya terus menjojoh ke dada pemuda itu di tempat Soan Ki Hiat yang berbahaya. Namun Kang Hei Tian memiliki ilmu Tian to be atu, sudah tentu ia takkan terbinasa dengan begitu saja. Maka terdengarlah suara beluk sekali. Belotoa terpental hingga jauh oleh H.O.U.T. Sin Kang yang hebat dari pemuda itu sebaliknya karena sebelumnya Hei Tian sama sekali tidak berjaga serangan musuh juga dilakukan sepenuh tenaga, mesti tidak sampai terluka namun ia menjadi kesemutan dan untuk sejenak agak kesempoyongan. Melihat seng suami terpental jatuh hingga kepala puyeng tujuh keliling, si nenek tidak sempat lagi untuk menyerang Kang Hei Tian lagi, tapi cepat membangunkan seng suami terus digendong untuk melarikan diri. Bila kemudian Kang Hei Tian telah tenang kembali, sementara itu suami istri Belotoa itu sudah kabur jauh. Hei Tian melancarkan pula jalan darah serta mengatur pernafasannya hingga merasa tiada sesuatu halangan, kemudian ia masuk kembali ke gudang kayu itu ia ambil rangsalnya dan keluar lagi. Ia lihat Fajar sudah menyingsing cuaca mulai terang. Namun kudanya sudah tak kelihatan lagi mungkin semalam telah dibawa oleh Belotoa dan tidak dikembalikan lagi. Terpaksa ia melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di padang yang luas itu sunyi senyap tiada bayangan seorang manusia pun, di tanah rumput hanya tertinggal banyak bekas tapa kaki orang yang tak teratur. Sambil mengikuti bekas tapa kaki orang itu, Kang Hei Tian merasa mimpi saja oleh kejadian-kejadian aneh semalam itu. Sungguh ia tidak mengerti mengapa jadi berkelahi dengan orang-orang itu dan untuk apa mereka hendak membokong dirinya. Ia goyang-goyang kepala dan gegeran oleh kejadian yang masih merupakan teka teki baginya itu ia menggumam sendiri. Apa yang dikatakan nenek, maksudnya Nye Oli Ujing, memang tidak salah, hati manusia umumnya culas dan keji, nyatanya memang betul. Tapi segera ia geleng-geleng kepala lagi sambil menggumam pula, tapi apa yang dikatakan ayah juga tidak salah. Ia bilang Jin Chi Jeh Seng Pun Sian, watak manusia sejak dilahirkan sebenarnya sudah bajik, setiap orang sebenarnya orang baik semua. Asal engkau menghadapi orang dengan hati nurani yang baik, maka orang lain juga akan membalas engkau dengan kera yang sama baiknya. Seperti Nona Ouyang itu, bukankah semula ia bermaksud mencelakai aku? Tapi akhirnya ia yang telah memberikan obat penawarnya kepadaku hingga jiwaku tertolong. Baru pertama kali berkelana di Kang Ongkeng Hei Tian sudah kebentur kejadian-kejadian aneh itu, bahkan hampir jiwanya melayang secara tidak berharga dan tidak tahu apa sebabnya, Ia menjadi ragu-ragu apakah ucapan ayahnya itu lebih tepat kah atau apa yang dikatakan neneknya itu yang benar? Atau ucapan kedua orang itu semuanya benar atau boleh jadi juga salah semua? Semakin dipikir semakin ruwet, ia merasa sesuatu di dunia ini yang paling susah dirabai ala hati manusia. Ia menjadi teringat kepada Ouyang Wan seorang Nona Jelita justru telah tersesat ke jalan yang salah, Ia merasa kasihan baginya dan merasa sayang pula. Memangnya pemuda berumur 16-17 tahun seperti Kang Hei Tian itu mudah terpengaruh. Watak Hei Tian menurunkan watak jujur dan berbudi dari seng ayah tapi juga terpengaruh sebagian sifat suhaunya yaitu Kim Si Sifat yang suka ugal-ugalan. Belum habis ia bersemenanjung tiba-tiba dari arah samping sana satu penunggang kuda tampak mendatangi dengan cepat. Penunggangnya seperti seorang suseng atau pemuda pelajar sampai di depan Kang Hei Tian, mendadak pemuda itu menahan kudanya dan menegur dengan Kiong Hiu. Numpang tanya apakah saudara bernama Kang Hei Tian. Hei Tian terperanjat pikirnya, jangan-jangan datang seorang yang hendak menjebak diriku lagi, segera ia waspada dan balas menanya, siapakah saudara, dari mana dapat mengetahui namaku? Sikap pemuda itu ternyata sangat angkuh, tanpa meninggalkan pelanak kudanya ia berkata pula dengan dingin. Engkau tidak perlu urus siapa diriku. Aku hanya ingin tanya. Padamu, engkau apa benar-benar seorang laki-laki sejati yang punya keberanian dan bertanggung jawab? Hei Tian menjadi bingung, sahutnya dengan mengkerut kening, aku tidak paham ucapanmu ini apakah aku telah berbuat sesuatu yang memalukan hingga aku tidak berani bertanggung jawab? Oh, jadi engkau masih belum tahu ujar pemuda itu dengan tertawa dingin. Ada seseorang hampir mati oleh karena perbuatanmu, tapi engkau malah enak-enak bersenandung di sini? Nga cobelo semprot Hei Tian dengan gusar. Siapa orangnya yang hampir mati karena perbuatanku? Hektometer, dalam hati ia menjengek justeru akulah yang hampir-hampir mati menjadi korban kelicikan orang. Rupanya pemuda itu seperti tahu apa yang terpikir oleh Chang Hei Tian. Segera katanya pula, apakah engkau sudah lupa kepada si nona yang semalam tinggal sekamar dengan engkau itu? Engkau hampir mati diracunnya bukan? Tapi berkat obat penawar pemberian nona itu hingga jiwamu tertolong, betul tidak? Dan sesudah kau selamat, sekarang dia yang mesti menanggung akibatnya gurunya telah mengetahui kejadian semalam, dan sekarang juga telah menyekap nona itu untuk dihukum mati bersama engkau jika sebentar lagi engkau tertawan. Bagus, tidak perlu mereka menawan aku sekarang juga aku pergi kepadanya demikian seru Hei Tian dengan gusar. Nah di mana dia sekarang? Tunjukkan tempatnya. Mereka tinggal di suatu rumah berbentuk bundar di lembah pegunungan sana, sahut pemuda itu sambil menunjuk dengan cambuknya. Jika engkau benar-benar berani datang, kesana lekaslah berangkat sekarang juga supaya nona yang tidak banyak menderita siksaan. Kang Hei Tian menjadi naik darah, teriaknya, baik sekarang juga aku berangkat kesana, masakah aku takut? Tapi baru saja beberapa langkah ia bertindak tiba-tiba pemuda itu menteriakinya lagi, Hai, masih ada lagi sesuatu, pabila engkau benar-benar seorang laki-laki sejati yang berani berbuat berani bertanggung jawab sekali-sekali jangan engkau katakan siapa yang tunjukkan engkau kesana. Baiklah, kenapa engkau ceriwis begini? Memangnya aku tiada punya permusuhan apa-apa dengan engkau, buat apa mesti menyeret sangkutkan dirimu sahut Hei Tian mendongkol. Hektometer mungkin kejari kepada mereka, tapi aku tidak. Belum selesai ucapan Hei Tian itu, pemuda itu sudah lantas sayung cambuknya dan melarikan kudanya ke jurusan lain dengan cepat. Angin pagi yang meniup sepoi-sepoi basah membuat kepala Hei Tian yang rada panas karena naik hitam tadi menjadi dingin kembali. Tiba-tiba ia tersadar, aneh dari mana pemuda ini mengetahui pengalamanku semalam? Jangan-jangan suatu perangkap lagi. Setiap peristiwa menambah pengalaman Kang Hei Tian sekali ini boleh dikata terkaannya telah tepat separoh. Pemuda itu sebenarnya adalah sekomplotan dengan orang-orang semalam itu termasuk pula si gadis bernama Ouyang Man itu. Tapi setengah lainnya Hei Tian telah salah terka, sebabnya pemuda itu datang minta Hei Tian pergi menolong Ouyang Man itu bukanlah perangkap, tapi ada alasan lainnya. Walaupun sudah timbul rasa curiga Kang Hei Tian tapi toh timbul pikirannya yang bertentangan, lebih baik aku percaya kemungkinannya daripada tidak percaya. Paling-paling aku akan tertipu sekali lagi sebaliknya Ouyang Koh Nima itu benar-benar akan dihukum mati gurunya lantaran telah menolong jiwaku bagaimana hati nuraniku dapat merasa tenteram oleh pengorbanannya itu? Berpikir begitu, terus saja Kang Hei Tian berlari ke depan secepat terbang menuju ke lembah pegunungan yang ditunjuk itu. Sesudah dekat, benar juga dilihatnya ada sebuah rumah kuno yang besar dengan bentuknya yang istimewa, atapnya yang lonjong bulat miring ke bawah itu lebih mirip sebuah kuburan raksasa. Di tengah lembah pegunungan yang sunyi senyap ditambah bangunan yang aneh itu Suasana waktu itu menjadi lebih seram dan menimbulkan macam tafsiran yang penuh rahasia. Meski hatinya rada was-was juga namun Kang Hei Tian ibarat anak banteng yang tidak kenal apa artinya takut, ia pikir, sekali aku sudah datang, masakah aku mundur ketakutan? Biarpun sarang harimau juga akan terjangnya, maka dengan penuh semangat segera ia mendekati pula rumah aneh itu. Kira-kira ratusan tindak di depan rumah itu tiba-tiba terdengar ada suara seruan orang, Hi, Suheng yang mana yang telah kembali, itulah suara seorang wanita. Segera terdengar pula suara seorang lelaki menjawabnya, Eh tidak benar, ia seorang asing yang tak kita kenal. Hei Tian merandek, ia coba memperhatikan ke tempat datangnya suara itu, ia lihat kedua orang itu kiranya bersembunyi di balik sebuah batu besar, Waktu itu sedang melongok untuk menantikan kedatangannya. Diam-diam Kang Hei Tian meragukan cerita si pemuda tadi entah benar atau tidak, Ia pikir boleh coba tanya kedua orang ini. Maka segera ia menggunakan ilmu Toan Injib Bit ilmu mengirimkan gelombang suara dari jauh untuk bertanya, Hai numpang tanya apakah di tempat kalian sini ada seorang nona au yang? Aku bernama Kang Hei Tian aku ingin mencari nona au yang. Sebabnya Hei Tian menggunakan ilmu Toan Injib Bit itu tujuannya ialah supaya kalau au yang man benar-benar dikurung di dalam rumah bundar itu tentu akan ikut mendengar ucapannya itu. Sebaliknya demi mendengar pertanyaan Hei Tian itu si lelaki di balik batu itu lantas mengomel, Bocah tolol ini berani benar, kontan saja kering-kering dua kali dua butir peluru besi terus disambitkannya ke arah Kang Hei Tian. Diam-diam Hei Tian mendongkol, serunya, kenapa engkau begini kasar? Belum kenal sudah menyerang orang sekeji ini, sambil berkata tahu-tahu kedua butir peluru besi itu sudah tertangkap oleh tangannya. Menyusul gam-diam Hei Tian mengerahkan tenaga saktinya tangannya masing-masing meagenggan sebutir peluru besi itu dan mendadak dilemparkan ke udara maka terdengarlah suara benturan yang nyaring, kedua butir peluru itu saling bentur hingga pecah berkeping-keping kecil dan meletikan lelatu api. Dan pada saat itu pula, dua bilah witsu atau pisau terbang si wanita juga sudah menyambar tiba. Hei Tian sengaja hendak pamerkan kepandainya untuk menakutkan lawan-lawan itu. Pada badannya memakai pek, dikahoya itu satu di antara tiga pusaka tinggalan kiawapakbeng dan tidak mempan senjata itu. Maka ia membiarkan kedua bilah pisau musuh mengenai tubuhnya terdengarlah. Suara krang-krang dua kali, kedua pisau terbang itu terpental dan patah menjadi empat potong oleh tenaga saktinya Hei Tian. Kalau ada apa-apa marilah bicara secara baik-baik mengapa baru ketemu sudah runye ang orang demikian kata Hei Tian kemudian dengan tertawa. Tapi tak terdengar orang menjawab. Waktu ia menegasi, ternyata kedua orang itu sudah lenyap. Hei Tian menjadi boran, pikirnya, kepandain kedua orang ini hanya biasa saja, masakan ginkang mereka sedemikian lihai hanya sekejap saja sudah menghilang. Sudah tentu Hei Tian tidak tahu bahwa batu besar itu sebenarnya kosong tengahnya, di dalamnya terpasang alat rahasia. Ketika kedua orang itu melihat keng Hei Tian sebegitu lihainya, cepat mereka menyusup ke calam lorong dan kembali melaporkan kepada pemimpin mereka. Hei Tian masih ingat petunjuk neneknya tentang peraturan-peraturan Kangou, pikirnya, Betapapun aku harus minta bertemu dengan pemimpin mereka secara terang-terangan dan menurut aturan sebagai kaum lebih muda. Karena itu segera ia mendekati rumah aneh itu maksudnya hendak mengetuk pintu, tapi ternyata tiada pintunya meski sudah dicari sekelilingnya. Hei Tian mencoba merabah dinding rumah bundar itu ternyata dinding itu terdiri dari batu Hoa Kangcio yang besar lagi tebal, biarpun membobol dinding itu dengan pedang pusakanya yang tajam itu juga diperlukan waktu yang lama. Hei Tian ragu-ragu sampai agak lama, akhirnya ia ketok-ketok juga dinding rumah itu kan berseru, wampu bernama. Kang Hei Tian, mohon bertemu dengan cuan rumah di sini, haraplah membuka pintu. Tiba-tiba terdengar suara sahutan seorang sedingin es dari dalam rumah aneh itu, kenapa engkau sendiri tidak masuk saja, memangnya apa aku yang harus keluar menyambut kedatanganmu. Suara orang itu melengking keras dan menusuk telinga bagai gesekan benda Logan hingga anak telinga Hei Tian ikut mendenging. Bahkan perasaannya tergetar juga seperti terbetot. Keruan ia kaget. Ia pernah mendengar dari suhunya yaitu Kim Si Ih, bahwa dalam kalangan siapai ada semacam ilmu H.O.U.H.un Tai Hoat atau ilmu membetot sukma, ilmu itu dapat mengganggu ketenteraman pikiran seseorang dengan suaranya yang aneh akibatnya seng korban akan pening dan pingsan. Maka diam-diam Hei Tian berpikir, kiranya tuan rumah aneh ini benar adalah tokoh kelas lihai dari siapai untah apakah dia inilah gurunya Nona Ouyang atau bukan? Oleh karena ilmu wekang yang dilatih Hei Tian itu berasal ajaran Kim Si Ih yang merupakan kombinasi dari inti sari lo wekang Ali Rancing dan siapai, Maka begitu ia himpun tenaga murninya segera semangatnya yang rada kabur sudah pulih kembali. Tiba-tiba dilihatnya dinding di depannya mereka dan menggeser ke kanan dan kiri hingga berwujud sebuah pintu. Kiranya adalah sebuah pintu hidup yang dapat membuka dan menutup secara otomatis. Terus saja Hei Tian bertindak ke dalam dengan langkah lebar. Ia mendengar suara seorang berkata dengan sangat lirih, besar juga nyali anak ini, namun cuma suaranya yang terdengar, tapi orangnya tidak kelihatan. Di dalam situ adalah sebuah jalan loreng yang gelap dan hening, sekitarnya tiada bayangan seorang pun. Waktu sampai di Poyok sana, Hei Tian terhalang pula oleh sebuah pintu blesi. Tapi orang di dalam itu seperti bermata sakti yang dapat menembus dinding, terhadap setiap gerak-gerik Kang Hei Tian seakan-akan dapat titik melihat dengan sangat terang. Baru saja Hei Tian sampai di depan pintu itu dan selagi pemuda itu hendak mengetok, tahu-tahu pintu itu terpentang pula dengan sendirinya. Begitulah seterusnya Kang Hei Tian telah melalui tiga buah pintu, sesudah melampaui pintu ketiga tiba-tiba pandangannya Hei Tian menjadi terang satu. Ternyata di dalam situ adalah sebuah ruangan yang menyerupal keraton. Empat pojek ruangan masing-masing terdapat sebuah meja sembayangan di atas meja masing-masing tersulut sebatang lilin raksasa hingga ruangan itu terang-benderang oleh cahaya lilin. Cuma sinar lilin itu pun sangat aneh berdanmu hijau seram bagai api setan, maka suasana ruangan itu menjadi lebih seram rasanya. Di tengah ruangan itu tampak berduduk seorang wanita tua, rambutnya yang putih bagai perak itu terurai ke bawah hingga mencapai pundaknya. Hidung wanita itu besar membetot dan matanya melotot bengis, batok kepalanya nonong dan menonjol mukanya sangat jelek mirip perempuan tenung yang jahat. Di sebelah kiri wanita tua yang jelek rupanya itu berdiri dua pemuda, dan di sisi kanannya berdiri pula dua wanita muda. Segera Kang Heitian dapat mengenali seorang di antaranya. Sebagai sucinya Ouyang Wan yang pernah bergebrak dengan dirinya semalam itu. Diam-diam Heitian memikir, barangkali wanita tua inilah gurunya Ouyang Wan. Pemuda itu mengatakan padaku bahwa gurunya hendak menawan dan membunuh diriku, agaknya belum tentu dapat dipercaya. Biarlah aku tetap menghadapinya dengan sopan, akan ku tanya dia lebih dulu. Segera Heitian melangkah maju dengan sedikit menekuk lutut ia memberi hormat. Lalu katanya, Wampuwe Kang Heitian memberi salam honat kepada Lociampuwe. Engkau adalah muridnya Kim Siih. Penghormatan ini terlalu berat untuk ku terima, sahut wanita tua itu dengan dingin. Pada saat yang sama itulah tiba-tiba Kang Heitian merasa lututnya seakan-akan kena ditepuk orang sekali hingga lututnya yang sedikit tertekuk itu tegak kembali. Tapi sebelumnya Heitian sudah berjaga-jaga kalau diserang orang secara menggelap, maka ia telah gunakan kepandayan Jian Kintui yang membuat bobot tubuhnya seberat ribuan kati penghormatannya itu tetap dilakukannya sebagaimana lazimnya. Mendadak kedua mata wanita itu memancarkan sinar tajam wajahnya mengunjuk rasa heran, namun ia terus menanya pula dengan suaranya yang seram dingin, Untuk apa engkau ingin mencari Aoyang Wan? Nona Aoyang ada budi padaku, aku kemari untuk mengaturkan terima kasih kepadanya, sahut Heitian tenang. Tiba-tiba wanita tua itu tertawa hingga tertampak giginya yang tidak rata dan kedua siungnya yang kuning. Menyeramkan itu. Katanya kemudian, Hektometer tidak nyana engkau juga punya perasaan. Baiklah, biarkan engkau melihatnya sekali lagi, berbareng ia pun memberi tanda dengan tangannya ke belakang. Maka terdengarlah suara gemerantang yang nyaring itulah suara rantai besi yang terseret di tanah. Tertampak Aoyang Wan digiring keluar dengan tangan terbelenggu. Hati Heitian tergetar, hanya berpisah sehari saja wajah Aoyang Wan yang cantik molek itu kini telah menjadi lesu dan lebih kurus bagai sekuntum bunga yang telah layu. Dengan mukanya yang pucat dan sepasang matanya yang mencelos gadis itu sedang memandangi Kang Heitian dengan rasa khawatir. Namun dari sorot matanya yang sayu itu dapatlah dirasakan adanya sifat malu-malu dan khawatir tapi ada pula rasa yang menimbulkan simpatik orang. Tak tertahan timbul rasa kasih sayang Kang Heitian pikirnya, aku mengira setiap orang suhu di dunia ini pasti juga akan sayang kepada muridnya bagai ayah ibu sendiri, tapi mengapa gurunya Nona Anyang Mi sedemikian kejam kepadanya. Dalam pada itu terdengar nenek itu sedang tertawa dingin, dengan mendelik ia telah tanya Aoyang Wan, nah masih ada apa lagi yang hendak kau katakan? Apakah sekarang kau masih berani menyangkal bahwa obat penawar itu bukan engkau yang memberikan pada bocah ini? Suara wanita tua itu begitu dingin dan seram hingga mendirikan bulu roma bagi yang mendengarnya. Maka terdengarlah suara gedebuk. Anyang Wan telah jauh ke lantai dengan badan menggigil ketakutan. Tak tahan lagi Kang Heitian lantas berseru, dosa apakah yang telah dibuat oleh Nona Aoyang? Apakah disebabkan karena dia telah memberi obat penawar padaku? Jika benar itu sebabnya perbuatannya yang mulia demi menyelamatkan jiwa sesarnanya hal ini sepantasnya dipuji kenapa malah terbalik engkau hendak menhukumnya? Engkau memutar balikan antara kebaikan dan kejahatan engkau kena aturan atau tidak? Hahaha nenek itu terbahak-bahak geli. Dengarlah kalian, bocah ini malah hendak memberi kuliah padaku, seakan-akan orang tua bangka seperti aku ini masih harus belajar padanya tentang caranya menjadi guru orang. Nah, Wan Ji ingin kulanya padamu sekarang pasal pertama dari larangan perguruan kita itu bagaimana bunyinya? Barang siapa berani mendurhakai guru dan leluhur, dihukum mati sahutau yang wan dengan suara gemetar. Bagus, jika kau toh masih ingat, kenapa sengaja engkau melanggarnya tanya nenek itu dengan dingin? Aku suruh kau meracuni bocah ini dan menawannya. Kenapa engkau malah memberikan obat penawar kepadanya? Mendengar itu barulah sekarang Kang Hei Tian mengetahui duduk perkara yara sebenarnya. Kiranya di antara orang-orang yang hendak mencelakainya termasuk Au Yang Wan, semuanya adalah atas perintah wanita tua ini. Keruan ia terperanjat dan gusar pula kanyanya dengan mendongkol, Lo Chiampua, selamanya aku tidak kenal padamu, mengapa engkau hendak membuat susah aku? Silahkan engkau menerangkan alasannya. Hahaha, alasan. Hahaha nenek itu tergelak-gelak mencemohkan Hei Tian. Hanya jiwa seorang saja masakah diperlukan alasan apa segala? Hahaha, usiaku sudah seianjut. Ini, tapi selamanya aku belum pernah ketemukan orang yang ajak bicara tentang alasan apa padaku. Hei Tian menjadi murka, teriaknya, Baik, sekarang engkau tidak perlu susah-susah mencari aku lagi, Aku sendiri sudah datang kemari, lalu engkau hendak apakan diriku? Hendak sembelih atau hendak dikorek? Huh apa yang engkau sibukkan, belum lagi datang giliranmu sahut nenek itu dengan tawar. Wan Ji, majulah kau ke sini. Au Yang Wan masih gemetar, tapi tidak berani membangkang, Ia mengesot ke hadapan sang guru dengan takut-takut. Wan Ji, kata S. Nenek pula dengan tertawa dingin, Engkau menyukai bocah ini bukan? Wajah Au Yang Wan menjadi merah dan malu hingga tidak tahu kera bagaimana harus menjawab. Keng Hei Tian menjadi gusar. Jangan engkau peduli dia lagi nona Au Yang, guru yang berhati keji seperti itu. Jangan kau pusinkan lagi biar aku memberi hajaran setimpal padanya. Demikian Hei Tian membentak dan berbareng menghantamkan telapak tangannya ke arah si nenek. Pukulan Hei Tian itu sangat hebat. Pukulan Pek Hong Chiang, pukulan dari jauh dengan bertangan kosong, Itu memakai sepenuh tenaganya, begitu hebat hingga membawa serba suara gemuruh. Sekalipun ilmu silat nenek itu sangat lihai, Menghadapi serangan Kang Hei Tian yang luar biasa itu, Mau tak mau membuatnya kaget juga. Cepat kedua tangannya dihantamkan. Serentak, ia pun balas memapak dengan Pek Hong Chiang yang hebat. Maka terdengarlah suara plak-plak tahu-tahu nenek itu sempoyongan dan mundur tiga tindak. Kesempatan itu tidak disiasiakan Hei Tian dengan cepat sekali ia pegang belenggu di tangannya Au Yang Wan. Sinar tajam berkelebat, juga sekali pedangnya bekerja, kontan saja belenggu itu terkurung. Segera ia pun berseru, nona Au Yang Lekas Engkau melarikan diri. Suhu semacam ini jangan kasudi mengakui lagi. Betapapun cepat gerakan Kang Hei Tian itu untuk menabas belenggu nya Au Yang Wan namun nenek itu pun ternyata juga tidak kalah cepatnya. Pada saat itu juga belum lagi selesai ucapan Hei Tian. Tahu-tahu wanita tua itu pun sudah menubruk ke arahnya, sekali bergerak dengan gaya tipu Ye Ulyong Tem Giau atau naga hidup hendak mencakar sepuluh jarinya dengan kuku-kukunya yang panjang terus mencakar ke mukanya Hei Tian. Kuku jari nenek itu ternyata merupakan suatu senjata yang istimewa. Panjangnya luar biasa rata-rata belasan senti panjangnya. Di waktu tidak digunakan dapat digulung, bila hendak dipakai, mendadak bisa menjulur panjang bahkan berbunyi gemerincing mirip sepuluh bilah belati tajamnya. Kiranya kuku nenek itu sebenarnya buatan dari semacam emas murni yang lemas, kuku palsu ia pasang di ujung jari dan sesudah terlatih masak dapa, digunakannya dengan hidup sekali dan merupakan semacam senjatanya yang istimewa. Tapi Kang Hei Tian dapat ganti serangannya DGN lebih cepat, pedangnya ia putar dengan tipu pelhang koanjit. Atau pelangi putih menembus sinar matahari, mendadak ia menusuk ke depan. Gerakan kedua orang sama-sama secepat kilat, tampaknya serangan kedua belah pihak akan sama-sama mengenai sasarannya. Tiba-tiba Kang Hei Tian tergerak pikirannya, meski dia jahat tapi tidak seharusnya aku membinasakan dia. Karena pikiran itulah pedangnya sebenarnya menusuk ke soan kihiat di dada musuh, mendadak ia geser hingga berganti arah memotong etangan si nenek itu. Pertarungan di antara tokoh-tokoh kelas wahid sebenarnya tidak boleh ragu-ragu atau ayah sedetik pun dengan kepandaian si nenek yang hebat itu, biarpun Hei Tian mengeluarkan tipu serangannya ik paling lihai juga belum tentu mampu membinasakannya hanya datang satu jurus saja. Tapi kini ia ayal sejenak, di tengah jalan serangannya berganti haluan lagi kesempatan inilah telah dipergunakan musuh dengan baik. Maka terdengarlah suara kering sekali, kuku nenek itu menjentik dan tepat menyocok lebih dulu di tangan Kang Hei Tian hingga seketika pedangnya terjentik lepas dari cekalan. Menyusul kedua tangan si nenek bekerja dengan cepat tangan kiri mencengkeram Kang Hei Tian dan tangan kanan menjamber atau yang wan. Tapi meski Hei Tian sendiri terancam bahaya ia masih tidak lupa melindungi si nona cepat ia berkelit sambil memutar ke samping telapak tangannya yang tajam bagai golok itu memotong sedengkul si nenek berbareng tangan yang lain mendorong pelahan-lahan dengan care yang sangat tepat ia dapat mendorong Au Yang Wan ke pojok ruangan sana. Serangan Hei Tian itu sangat lihai dan memaksa musuh mesti menyelamatkan diri lebih dulu betapapun ganasnya nenek itu terpaksa ia mesti berkelit juga. Akan tetapi karena Hei Tian mesti mengerjakan dua gas sekaligus, di saat Au Yang Wan sedang didorong pergi hingga langkahnya sedikit tayau betapa tajam matanya si nenek segera kesempatan itu digunakannya dengan baik secepat kilat ia menubruk maju lagi sekali tangannya memukul lagi, seketika lingkungan tubuh Kang Hei Tian sudah terkurung di bawah daya serangannya. Mendadak Hei Tian mengendus bau amis yang memuakan, itulah bau amis yang terluar dari angin pukulan nenek itu dalam kejutnya Hei Tian tidak berani menangkisnya dari depan, dengan mengandalkan hontep Sin Kang cepat ia membalik tubuh. Maka terdengarlah suara belang sekali, punggung Hei Tian sengaja dipapakan kepada pukulan si nenek. Sebaliknya karena getaran tenaga sakti pelindung badan Kang Hei Tian, nenek itu pun terhuyung-huyung hampir jatuh. Tapi sesudah kena pukulan itu, segera Hei Tian juga merasakan punggungnya rada pegal dan gatal, rasanya sangat tidak enak. Kiranya kuku-kuku palsu si nenek itu pun telah dicelup ke daya meracun oleh karena kulit Kang Hei Tian menjadi lecet oleh tutukan kukunya, racuinya sudah menyusup ke dayam daging. Untung racun di kuku wanita tua itu tidak selihai racun dalam arak yang pernah diminum Kang Hei Tian itu, maka segera pemuda itu menutup hiat Tujong hiat di punggungnya untuk menahan menjalarnya racun hingga untuk sementara tiada halangan apa-apa. Sungguh tak tersangka oleh Kang Hei Tian bahwa gara-gara maksud baiknya tidak tega membinasakan wanita tua itu sekarang ia sendiri yang mesti telan pil pahit. Ia menjadi gusar dan mendam perat, sungguh tidak kenal adat manusia engkau ini. Selamanya kita tidak punya permusuhan apa-apa kenapa engkau begini keji dan ingin membinasakan aku? Terpaksa sekarang aku pun tidak sungkan-sungkan lagi. Hektometer, memangnya siapa yang men sungkan-sungkan dengan engkau sahut nenek itu dengan tertawa dingin berbareng ia mengisar dan memukul pula, bau amis yang memuakan itu lebih keras lagi daripada tadi. Kini Kang Hei Tian sudah dapat mengenal betapa lihainya. Sin Cho A Chiang akan pukulan ular sakti dari si nenek. Sudah tentu ia tidak membiarkan dirinya digebuk mentah-mentah lagi. Segera ia mengeluarkan langkah Tian Lopo Hoat yang cepat untuk mengatasi musuh lebih dulu dengan jentikan kerasit. Si Sian Kang segera ia tutup uratna di pergelangan tangan si nenek. Namun jari tangan wanita tua itu keburu dimekarkan hingga kukunya yang panjang tajam bagai pisau itu dipakai memapak selentikan Kang Hei Tian. Hei Tian menyelentik dengan jarinya yang lebih pendek daripada kuku si nenek yang panjang terpaksa ia urungkan serangannya itu sambil menggeser ke samping untuk menghindari cekaran lawan yang telah menubruk maju lagi. Kalau Hei Tian memegang pedang, sekalipun tidak dapat lantas menang misalnya, tapi paling tidak juga takkan terkalahkan. Kini kedua pihak sama-sama bergebrak dengan bertangan kosong, sedangkan nenek itu telah melatih Sin Cho A Chiang yang berlumuran racun jahat, pada jarinya terdapat pula kuku palsu yang menyerupai senjata tajam, maka Kang Hei Tian menjadi kewalahan dan tidak berani sembarangan mendesak maju, dengan demikian ia menjadi terdesak. Makin lama pertarungan mereka makin sengit. Dalam sekejap saja wanita tua itu sudah menyerang tujuh kali dengan tipu-tipu keji, suatu ketika kuku nenek itu telah mencakar ke muka Kang Hei Tian untunglah dengan Tian Iopo Hoat dapatlah pemuda itu menghindar. Tiba-tiba terdengar suara jeritan kaget, sekilas Hei Tian melihat wajah Aoyang Wan pucat lesi dan terhuyung-huyung akan roboh, rupanya saking tegangnya menyaksikan pertempuran itu ia menyangka barusan Hei Tian telah kena dilukai oleh gurunya makanya menjerit khawatir. Saat itu sucinya Aoyang Wan juga berada di pinggir ruangan itu untuk mengawasi Seng Sumo Ai, ketika melihat gadis itu terhuyung-huyung bukannya ia menayangnya, sebaliknya ia memberi persen sekali tamparan ke tipi Aoyang Wan sambil mendam perat, budak Hinadine yang tidak tahu malu. Yang engkau ingat cuma orang luar saja dan tidak pikir pada suhu sendiri lagi ya? Kiranya Seng Suci itu biasanya sangat iri kepada Aoyang Wan karena gadis ini paling disayang oleh gurunya. Kini ada kesempatan baik, terus saja ia mengumbar dendamnya, ia menambahi dua kali tamparan pula di pipi Aoyang Wan lalu mengambil sebuah belenggu baru untuk membelenggu pula Seng Sumo Ai itu. Melihat itu pikiran Heian menjadi rada kacau, tiba-tiba pandangannya terasa kabur dan gelap, kepala pusing dan telinga mendenging. Kiranya racun dalam tubuhnya sudah mulai menjalar. Meski dia memiliki Hout Seng Keng yang hebat, tapi karena hampir seluruh tenaganya telah digunakan untuk melawan sinenek tenaga murni yang dipakai. Melindungi badan sendiri itu menjadi sangat berkurang. Hyato sendiri kurang rapat tertutup, racunnya lantas menjalar masuk pelahan-lahan. Diam-diam Heian mengeluh bisa celaka. Betapa lihainya nenek itu, sekilas saja keadaan Keng Heian itu sudah diketahuinya, sedikit kesempatan itu segera digunakan olehnya. Cepat tangan kirinya menangkis hingga serangan Keng Heian yang sedang dilontarkan di kesampingkan, menyusul mana sebelah tangannya terus menyodok ke depan dada pemuda itu sambil menggertak, kena. Heian terkesiap oleh serangan musuh yang cepat itu tapi merasa gusar juga, pikirnya, engkau begini keji, terpaksa aku pun tidak peduli mati hidupku lagi, biarlah aku mengadu jiwa dengan engkau, segeralah kerahkan sepenuh tenaganya dan memapak juga dengan tangannya. Sebenarnya tenaga dalam Keng Heian sudah terlatih sampai tingkatan yang dapat dilontarkan atau ditarik kembali sesuka hatinya. Siapa aduga sekali ini telah meleset sama sekali, maksud ada tenaga kurang, baru saja tangannya memukul ke depan dan tenaga hendak dikerahkan, mendadak. Sam Sing Hiap di dekat siku tangan terasa kaku pegal seakan-akan tertusuk oleh sebatang jarum yang lembut tajam hingga seketika lengannya lumpuh, tenaga yang dilontarkan itu ternyata tergetar kembali, dan untuk selanjutnya sama sekalilah tidak bertenaga pula dan tak bisa berkutik, tangan yang memukul ke depan itu pun menjadi kaku dan terangkat lurus tak dapat ditarik kembali. Keadaan Keng Heian menjadi seperti patung dengan wajah murka. Kiranya Heian telah kena didahului satu tindak oleh wanita tua itu telah kena tertutup Hiat Sonia. Ilmu Tiam Hiat wanita tua itu ternyata lain daripada yang lain ia dapat. Menggunakan kukunya yang panjuik itu untuk menutup. Hiat Tuh Lawan Tuh Hiat atau Mencomot Jalan Darah Ilmu Sakti ini jauh lebih lihai daripada ilmu Tiam Hiat biasa. Oleh karena kedua orang saling gebrak dengan kepandayan tunggal masing-masing soal waktu sedetik saja sudah akan mengubah imbangan kekuatan mereka. Meski nenek itu berhasil mencomot Hiat Tuh di siku tangannya Kang Heian Tian tapi karena tenaga dalam pemuda itu tadi juga sedang dilontarkan, maka nenek itu tersentak juga oleh tenaga itu hingga tubuhnya yang kurus itu mencelat ke atas sampai berjumpalitan dua kali. Sesudah nenek itu mengindiak tanah kembali dan dapat menenangkan diri ia lihat Kang Heian Tian sudah tak bisa berkutik bagai patung, ia terbahak-bahak senang, katanya. Hayolah unjukkan pula kepandayanmu yang lain betapapun ganasnya kau juga tidak terlepas dari genggamanku. Sungguh gusar Hiat Tian tak terkatakan dan diamlah mengeluh pula dan menyesal mengapa sampai kena diselomoti orang. Kalau bicara tentang kepandayan sejati sebenarnya tidak mungkin Hiat Tian dikalahkan nenek itu tapi sekarang toh ia sudah kalah. Setelah bergelak ketawa, kemudian sinarmatisi nenek mengelih ke arah kau yang man dengan tajam. Katanya dengan dingin, hektometer kau telah durhaka karena membela orang luar, sebenarnya aku tak bisa mengampuni kau. Tapi mengingat ibumu, biarlah aku memberi kesempatan satu kali lagi padamu, ia merandek sejenak tiba-tiba dengan wajah senyum tidak senyum berkata pula, Ya tentu engkau ingin dijodohkan kepada bocah ini bukan? Au yang wan menjadi malu dan gugup hingga mukanya merah, seketika ia menjadi gagu. Setelah kau jadi istrinya segera aku pun menerimanya sebagai murid, demikian sinenek menyambung lagi. Dengan demikian keinginanmu bukankah tercapai dan sama-sama baiknya? Tapi engkau tentu tidak melupakan peraturan-peraturan perguruan kita. Sebelum aku menerima murid berasa dari perguruan orang lain lebih dulu dia harus minum dua butir pil ini barulah aku merasa lega, sambil berkata ia terus mengeluarkan dua butir obat pil dan meneruskan lagi. Wah, Wanji kedua pil ini sekarang juga ku serahkan padamu, apakah dia akan mati atau hidup, akan beruntung atau celaka semuanya tergantung di tanganmu. Sungguh bingung Au yang wan tidak terhingga, jeritnya DGN suara tajam, suhu. Aku, aku tidak dapat mencelakai dia, dan dengan sendirinya tangan yang semula diulurkan ke hadapan sang guru terus ditarik kembali seperti takut dipagut tular. Maka kedua butir obat pil itu lantas jatuh ke lantai. Kiranya kedua pil itu adalah semacam racun yang dapat menghilangkan pikiran sehat orang, barang siap minum pil itu seketika akan menjadi orang gendeng dan tidak ingat apa-apa lagi ik dikenal cuma perintah seng majikan saja. Dalam hal ini dengan sendirinya adalah perintah wanita tua bagai nenek tenung itu. Melihat kelakuan Au yang wan nenek itu menarik muka katanya pula dengan tertawa dingin, Bagus, jadi kau tidak mau menurut kesempatan yang kuberikan ini. Baiklah, terpaksa aku menjalankan peraturan rumah tangga perguruan kita untuk menghukum engkau. Sekarang biar kupunahkan dulu ilmu silat bocah ini, akan kutembus pipekut, tulang. Lemas, dipundaknya kemudian akan menjadi giliranmu untuk mencicipi rasanya siksaan Sin Chow A. Chiang. Habis berkata, pelahan-lahan ia lantas berjalan mendekati Kang Hei Tian. Pada saat itu juga tiba-tiba terdengar suara orang melapor. Ku Kau Chu dari Tian Mo Kau Mohon bertemu tampak nenek itu tercengang sejenak, katanya, sudah lama aku tiada hubungan kekeluargaan dengan mereka, buat apa Leho Sing itu datang kemari? Mendengar ucapan Sang Guru itu menyimpang dari laporannya, kembali murid wanita yang memberi lapor itu bertanya pula, apakah suhu akan menemui atau tidak? Wanita tua itu memikir sejenak, lalu sahutnya, baiklah, jika tidak menemui dia malah akan menimbulkan curiga. Suruh dia masuklah. Maka masuklah kemudian seorang laki-laki berbaju hitam dengan dandanan yang aneh rambutnya panjang menjulur sampai di pundak, wajahnya cakap seperti wanita, di belakangnya mengikuti dua ekor binatang aneh berbulu emas. Kang Hei Tian pernah mendengar cerita dari suhunya tentang laki-laki berbaju hitam itu. Maka segera ia menduga. Tentu inilah Lehok Sing yang pernah mengacau kebinsan dan dikalahkan suhu itu. Kini dia telah menjabat sebagai Hukau Chu, wakil ketua dari Tianmokau. Ketika melihat kedua ekor kemosoan itu sangat galak dan menakutkan, murid wanita sinenek yang membukakan pintu rada jari. Namun diangai tertawa Lehok Sing telah berkata, tidak perlu khawatir, kalau aku tidak memberi perintah, mereka takkan sembarangan mengganggu orang. Ketika ia bersuit pelahan benar juga kedua ekor kemosoan yang dengan jinak lantas berdiri di dekat pintu tanpa bergerak lagi. Lehok Sing memardang sekejap ke arah Kang Hei Tian yang tak bisa berkutik itu lalu ia memberi hormat kepada si wanita tua dan berkata, Im Koh Po, nenek Im Harini cucumu ini sengaja datang memberi selamat kepadamu. Lehok Kau Chu tidak perlu banyak adat, nenek itu sedikit membungkuk tubuh membalas hormat orang. Numpang tanya, hal apa yang membuat engkau memberi selamat padaku? Ada beberapa komplotan yang mengincar diri bocah ini tapi kini dia telah jatuh di bawah tanganmu, Bukankah hasil usahamu ini pantas diberi selamat sahut Lehok Sing sambil menuding Kang Hei Tian? Hektometer berita kalian sungguh cepat dan tajam juga, jengek sinenek dengan sikap dingin. Untuk bicara terus terang, sebenarnya kami telah diperintahkan oleh Kau Chu untuk mengikuti bocah ini sepanjang jalan, sahutlah Hok Sing. Baiknya sekarang dia bukan jatuh dalam tangan orang luar, tapi di bawah tangan Koh Po sendiri. Maka sudilah angka orang tua suka memberi muka kepadaku, serahkanlah bocah ini kepadaku untuk membawanya kembali sebagai pertanggungan jawabku kepada Kau Chu. Enak saja kau bicara sinenek mendengus. Kau akan membawanya untuk menunaikan tugasmu kepada Kau Chu kalian, lalu dengan apa aku harus mempertanggungjawabkan kepada pemilik Kim Eng Kiong? Hei Tian tergerak mendengar ucapan sinenek pikirnya. Eh kiranya nenek Shim ini ada hubungannya dengan Kim Eng Kiong yang ku tuju. Menurut orang Sile itu katanya masih ada beberapa komplotan lain yang mengincar diriku, entah siapa-siapa saja mereka itu. Hal ini memang Kau Chu sudah tahu dan telah mengatur jalan sebaik-baiknya, sahutlah Hok Sing. Kata beliau, memang telah diketahuinya juga bahwa pemilik Kim Eng Kiong itu juga inginkan bocah ini tapi kenapa beliau sendiri tentu akan pergi ke Kim Eng Kiong untuk memberi penjelasan. Nenek itu tidak menjawab ia berdehem sekali dan bertindak kembali ke tempat duduknya tadi. Maka Lehok Sing membuka suara pula, pada diri bocah ini ada dua macam benda mestika yang asalnya adalah pusaka tinggalan Kyao Cho Sukami. Barang-barang itu pun harap engkau orang tua suka mengembalikan semua. Habis berkata, sekilas ia melirik ke arah si gadis yang berdiri di belakang nenek Shim itu. Kiranya Chai In Pok Yam yang terlepas dari cekalan Kang Hei Tian tadi telah dijemput oleh sucinya O Yang Wan dan saat itu dijinjing olehnya sambil berdiri di sisi gurunya. Namun dengan sikapnya yang tetap senyum tak senyum itu si nenek berkata pula, wah banyak amat permintaanmu ya. Ingin orangnya minta barangnya pula. Sungguh harapan kalian muluk-muluk benar. Pabila Im Koh Po Sudi meluluskan, sungguh kau cu kami akan berterima kasih dan bersedia memberi balas jasa pula, kata Lehok Sing. Habis berkata, Lehok Sing terus mengeluarkan satu bungkusan sutra merah, ia membuka bungkusan itu hingga akhirnya tertampaklah sejilid buku. Lalu katanya pula, ini adalah salinan kita Pek Tok Chin Keng dengan ini kami akan balas jasa Im Koh Po tentunya engkau takkan merasa dirugikan. Tiba-tiba sorot metu nenek itu memancarkan sinari yang berkilauan, sekali rauh terus saja ia sambar kitab itu dari tangan Lehok Sing. Lehok Sing bergirang malah oleh perbuatan si nenek itu tanyanya segera, jadi engkau orang tua telah menerima syarat kami? Baiklah, silahkan menyerahkan pedang itu lalu di mana Pek Giyoka itu? Harap serahkan sekalian. Waktunya sudah mendesak, aku tidak dapat menunggu terlalu lama di sini, biarlah aku lantas mohon diri dengan membawa serta bocah itu. Namun dengan dingin nenek si Im itu telah menjawab. Engkau boleh pulang saja dan beritahukan kepada cuma bahwa turunan Pek Tok Chin Keng ini telah kutahan di sini. Karena dia sudah berdiri sendiri, sudah seharusnya kitab pusaka dari Cip Im kau ini harus dikembalikan padaku. Pabila ada yang hendak dia bicarakan suruh dia datang ke Kim Eng Kiong pada hari Tiong Hiu tahun ini di sana aku akan bicarakan berhadapan dengan dia. Habis ini ia lantas berkata juga kepada seorang murid wanitanya, bahwa bocah itu kedayam dan gelebdah badannya. Lehoxing menjadi besar, serunya, Hiu eng kau kenal aturan tidak? Sudah terima barang kami, tapi tidak menyerahkan orangnya dan mengembalikan mestikanya. Hektometer kau ini orang macam apa jengek si nenek kau adalah orang luar maka kau tidak tahu hubunganku dengan Cuma. Hal ini adalah utang priutang bersejarah ratusan tahun lamanya biar ku jelaskan juga engkau takkan paham. Maka bolehlah engkau pulang untuk tanya kau cu kalian saja. Seperti diketahui. Cuma yang disebut nenek itu adalah nama kecilnya Tianmo Kau Cu. Karena itu hati Lehoxing tergerak, pikirnya kau cu memanggil orang tua ini sebagai koh po, nenek, saudara dari kakek, maka selamanya aku mengikuti panggilan kau cu. Tapi di antara mereka toh berlainan silalu hubungan kekeluargaan manakah sebenarnya di antara mereka? Jangan-jangan keluarga mereka di masa silam memang ada hubungan istimewa yang susah diketahui orang luar. Akan tetapi Lehoxing ini paling setia kepada Tianmo Kau Cu, setiap tugas yang diberikan kepadanya oleh Tianmo Kau Cu pasti akan ditunaikannya dengan baik. Karena itu ia tidak peduli lagi latar belakang apa di antara hubungan nenek Xi'im itu dengan Seng Kau Cu. Secara ia pun unjuk gigi dan menjawab, yang ku ketahui cuma perintah kau cu kami hal ini hendak engkau orang tua suka makliem. Maka ingin aku ulangi sekali lagi pertanyaanku, engkau mau serahkan bocah itu dan benda mestikanya tidak? Tidak? Tidak, tidak sama sekali, dan engkau mau apa sahut si nenek menjadi murka? Hai, apakah kau berani coba-coba main kekerasan pada aku? Mana aku berani menantang engkau orang tua sahut Lehoxing dengan dingin? Tapi kalau engkau tidak mau kasih, terpaksa aku mengambilnya sendiri. Habis berkata, terus saja ia bersuit panjang sekali. Dan begitu suara suitan terdengar serentak kedua ekor Kimo Soan tadi melompat maju yang seekor menubruk ke arah. Sucinya Ouyang Man dan yang lain menubruk ke arah Chiang Hei Tian. Kakak guru Ouyang Man adalah si gadis yang menjinjing pedang rampasan dari Chiang Hei Tian itu. Ketika mendadak melihat seekor Kimo Soan menubruk ke arahnya saking kagetnya hampir-hampir semangatnya terbang meninggalkan raganya. Dalam gugupnya selagi dia hendak mencabut pedang untuk melawan tau-tau cakaran KLM Mo Soan itu sudah menyelonong tiba, sekali pegang, terus saja pokiam di tangannya itu kena direbut binatang itu. Untung Kimo Soan itu tujuannya cuma merebut pedang saja hingga dia tidak terluka. Sedang Kimo Soan yang menubruk ke arah Chiang Hei Tian itu hampir-hampir saja celaka kena diserang oleh Nenek Si Im. Tadi ketika mendengar suitan lehok sing segera Nenek itu tau hu kau cu itu sedang memberi komando kepada kedua ekor Kimo Soan untuk menyerang. Maka sekali melesat, cepat sekali ia sudah mendahului melompat ke samping Kang Hei Tian. Begitu Kimo Soan itu menubruk tiba kontan ia papak dengan sekali pukulan. Melihat kehendaknya dirintangi. Kimo Soan itu menggerung sekali terus berdiri tegak bagaikan manusia, ia pun ulur kedua cakarnya untuk mencengkeram ke muka si Nenek. Tapi binatang itu cuma tenaganya saja teramat besar dan gerak-geriknya cepat tapi apapun juga tidak bisa melebih seorang jago silat pilihan seperti si Nenek yang mahir berkelit atau menghindar. Maka dengan mudah saja si Nenek mendakan tubuh dan menggeser ke samping, luputlah cakaran Kimo Soan itu. Sebaliknya karena terlalu keras. Tubrukannya itu dan tidak dapat menahan diri binatang itu terus menubruk lewat di sisi si Nenek. Binatang kurang ajar dan berat si Nenek berbareng tangannya terus membalik, plak bokong Kimo Soan itu tepat kena digablok dengan keras. Sekalipun kulit daging binatang itu sangat tebal dan keras, tapi kena pukulan dengan lekang itu ia menjadi kesakitan juga seketika binatang itu terguling-guling di tanah sambil mengeluarkan suara gerangan yang mengeramkan. Sebaliknya karena kuku si Nenek tidak mempan melukai kulit Kimo Soan saking keras pukulannya hingga akar kukunya juga mengeluarkan darah. Dan selagi hendak maju pula untuk menghantam Kimo Soan yang lain, tiba-tiba sinar dingin berkelebat di depannya. Lehoxing telah mengeluarkan giyok jio atau mistar kemalanya sambil merintangi di depan si Nenek. Memukul anjing juga mesti memandang majikannya kau telah menyerang Kimo Soan tiaraanku, maka jangan kesalahkan aku pun berlaku kurang sopan, demikian kata Lehoxing dengan gusar. Nenek itu tahu Lehoxing adalah keturunan keluarga Le yang pasti lihai ilmu silatnya tapi melihat usianya masih muda betapapun ia tidak pandang berat. Maka jawabnya dengan tertawa dingin, hektometer kalau sudah hajar Kimo Soan mulantes kau mau apa enyahlah dari sini, berbareng tangannya terus menjulur ke depan sepuluh kuku jarinya yang tajam bagai pisau itu lantas mencakar ke arah Lehoxing. Meski usia Lehoxing masih muda tapi dalam hal ilmu silat sesungguhnya sudah tergolong kelas 1. Dahulu waktu bertempur melawan Kim Si Ih di Bin San untuk mengalahkannya juga Kim Si Ih harus bergebrak sampai lebih 30 jurus. Kini ia menjadi gusar oleh lagak sinenek itu segera ia pun balas mendam perat, bagus, jadi engkau anggap lebih tua lantas hendak berlagak pada kuya. Hektometer aku justru tidak mau pergi, ingin kulihat kera bagaimana engkau mengenyahkan aku? Belum habis ucapannya secepat kilat sepuluh kuku jari sinenek sudah mencakar tiba namun sedikit menggeliat dan menggeser, dengan Tian Lopo Hoat yang lincah Lehoxing telah dapat menghindarkan serangan itu, bahkan mistar kemalanya berbareng menghantam balik untuk mengetok tangan sinenek. Gusar nenek itu tak terkatakan. Lepas tangan bentaknya sengit, berbareng ia pun mengisar dan jarinya menjentik. Seka ini serangannya ternyata sangat tepat, sasarannya sedikit pun tidak meleset. Giyok Jiyo lawan tepat dipapak oleh jentikannya itu. Dengan mengandalkan tenaga dalamnya yang sempurna, nenek itu menyangka sekali jentik tentu akan membuat lawannya tak berkutik atau paling tidak tentu dapat mementalkan senjata lawan dari cekalannya. Tak tersangka olehnya bahwa Kong Lik atau keuletan lewekang si Lehoxing itu memangnya setarap dengan dia apalagi Giyok Jiyo yang digunakan itu adalah pusaka tinggalan Kiyopak Beng meski panjangnya cuma 20-30 cm, namun kadarnya sangat antap ketika kuku sinenek yang terbuat dari logam itu membentur Giyok Jiyo itu bukan saja mister itu tidak bergeming sedikit pun sebaliknya kuku sinenek menggehenting balik malah hingga pangkal kukunya ikut kesangkitan luar biasa, sampai orang tua itu menjerit saking tak tahan. Dalam pada itu kemosoan yang dirobohkan oleh sinenek tadi sudah berbangkit kembali dan sedang mengincar orang. Tua itu dengan beringas. Dari sikapnya yang buas dan menakutkan itu tampaknya setiap saat akan menubruk pula ke arah sinenek dan memcesetnya menjadi dua potong. Untung sebelumnya Lehoxing telah memberi tunda dan membentak, Soanji aku tidak perlu bantuanmu, lekas kau hantar pulang orang itu lebih dulu. Karena perintah Seng majikan itu dengan agak ogah-ogahan kemosoan itu lalu memutar ke sana terus angkat Kang Heu Tian yang tak bisa berkutik itu untuk selanjutnya dikempit dibawa lari keluar. Karena tidak dapat bergerak apa-apa terpaksa Kang Heu Tian menyerah kepada nasib dan membiarkan dirinya diperbuat sesukanya oleh binatang itu. Sudah tentu sinenek tidak membiarkan tawanannya di gondolari kemosoan itu sekali ayun tangannya segenggam jarum berbisa terus dihamburkan ke arah binatang itu dengan tujuan membutakan matanya. Namun dari samping Lehoxing keburu melontarkan sekalian taman pikhong chiang hingga hujan jarum beracun itu kena dibuyarkan ke jurusan lain. Hektometer apa engkau ingin kedua ekor kemosoan itu tinggal di sini saja kau kira akan lebih menguntungkan kau. Haha bukan mustahil engkau akan lebih cepat keok malah demikian Lehoxing mengolok-olok dengan tertawa. Sudahlah, mari kita satu lawan satu saja biarlah aku sendiri belajar kenal lebih jauh dengan kukumu yang beracun itu. Dalam murkanya sinenek pikir ada benarnya juga ucapan Lehoxing itu. Pabila kedua ekor kemosoan itu tetap tinggal di situ betapapun dirinya menanggung risiko akan dikeroyok. Karena itu biarpun hatinya tidak rela terpaksa ia menyaksikan begitu saja kedua ekor kemosoan itu menggondolari pokiam dan orang tawanannya. Segera kedua orang kembali bergebrak pula. Kini sinenek sudah waspada dan tidak berani membentur Giyok Giyo lawannya lagi. Sebaliknya Lehoxing cukup tahu betapa alihnya Sin Cho Aciang, pukulan ular sakti, dan kukunya yang berbisa, maka ia pun tidak berani keras lawan keras hingga kena tercakar oleh kuku sinenek. Begitulah dengan cepat sekali kedua orang itu saling gebrak dan saling menghindarkan benturan jarak dekat masing-masing sama menunggu kesempatan baik untuk menyerang begitu sengit pertempuran mereka hingga angin pukulan mereka menderu-deru keras dan para murid sinenek terpaksa menyingkir jauh-jauh. Dalam pada itu Kim Mo So An yang menggondol lari Kang Hei Tian tanpa ada sesuatu rintangan karena anak murid sinenek sudah ketakutan kepada binatang yang buas itu dengan leluasa Kim Mi So An itu berlari keluar dengan cepat bersama dengan kawannya yang menggondol pedang pusaka. Meski keadaan Kang Hei Tian tak bisa berkutik, tapi pikirannya masih sangat jernih. Dengan jelas dapat didengarnya suara jeritan kuat lerau yang manta dilalu dirinya dikempit dan dilarikan Kim Mo So An itu dengan secepat terbang. Hanya sekejap saja Tau Tau sudah keluar dari lembah pegunungan itu. Kang Hei Tian sudah tidak pusingkan mati hidupnya lagi pikirnya, sungguh tidak nyana kembali aku jatuh ke deyam ceng keraman Tian Mo Kau Kau Chu pula. Di waktu aku masih kecil ia sangat baik kepadaku, tapi sekali ini entah mengapa dia telah kirim pemuda baju hitam itu tersama kedua ekor Kim Mo So An untuk menangkap diriku? Aku tidak khawatir diriku tertangkap olehnya cuma si menek tukang tenung itu pasti akan lebih murka dan entah siksaan keji apa yang bakal diderita pula oleh nona awyang. Tengah Hei Tian Li yang ngelamun tiba-tiba dari depan terdengar ada suara berdekatnya kuda seorang penunggang kuda tampak mendatangi. Sesudah dekat segera Hei Tian dapat mengenali penunggangnya itu tak lain tak bukan adalah si pemuda yang memberi kabar kepadanya untuk menolong Aoyang Man itu. Ketika mendadak melihat Kang Hei Tian digondolari oleh seekor orang utan pemuda itu menjadi kaget dan berteriak, Hai, Kang Siang Kong kenapakah hengkau? Dimanakah sumuaiku dapatlah dia menyelamatkan diri? Belum selesai perkataannya mendadak Kim Mo So An itu menggerung keras-keras saking kagetnya kuda pemuda itu sampai berdongkrak ketakutan dan meloncat ke samping lalu roboh tak dapat bangun kembali, keruan pemuda itu ikut terbanting hingga kepala pusing tujuh keliling. Kiranya saking takutnya kuda itu menjadi pecah nyalinya oleh suara aman Kim Mo So An hingga roboh terbinasa. Tapi kedua ekor Kim Mo So An diperintah oleh majikannya tidak boleh sembarangan mencelakai jiwa manusia, maka mereka hanya berlari lewat di samping si pemuda yang terjungkal jatuh itu tanpa mengganggunya. Dalam khawatirnya tadi pemuda itu telah kelepasan mulut hingga mengaku siapa dirinya diam-diam Kang Hei Tian menjadi sadar duduknya perkara dan membatin, pantas, kiranya dia adalah suhengnya Nona O yang makanya dia pesan wanti-wanti padaku agar jangan mengaku mendapat petunjuk dari dia untuk menolong si Nona. Tampaknya dia sengaja hendak meminjam tenagaku untuk menyelamatkan sumuainya. Padahal gurunya sangat kejam tapi dia toh berani menanggung risiko ini. Eh, HM baik hati juga dia terhadap sumuainya. Begitulah kedua ekor Kim Mo So An itu berlari terus secepat terbang mendaki sebuah gunung ipeng tinggi. Kim Mo So An yang mengempit Kang Hei LHBN itu agaknya merasa kurang leluasa, segera ia berganti keira. Hei Tian digendongnya di punggungnya rupanya ia pun tahu keadaan Hei Tian tak bisa bergerak, tangannya tidak dapat dipakai memegang, maka ekornya yang panjang lantas digantolkan ke atas hingga mirip seutas tambang yang mengikat kenceng di pinggang Hei Tian. Dengan demikian, Kim Mo So An itu dapat berlari lebih cepat dengan keempat kakinya. Setelah melintasi sebuah lereng gunung, tiba-tiba tertampak jauh di depan sana ada dua titik hitam sedang bergerak dengan cepat ke arah sini. Segera terdengar suara seorang wanita sedang berkata, eh mak lihatlah kedua ekor binatang aneh itu. Menyusul suara seorang wanita yang lebih tua telah menjawab titik ya, aneh, bukankah binatang-binatang ini adalah Kim Mo So An piaraan Hu Kau Chu dari Tian Mo Kau? Hei di punggung seekor Kim Mo So An itu tergendong pula seorang seru suara wanita yang muda tadi. Ha, yang seekor lebih lucu pula mulutnya menggigit sebatang pedang tampaknya. Pengah bicara jarak kedua pihak sudah dekat. Waktu Hei Tian memandang ke depan ia melihat seorang wanita muda belia bersama seorang wanita tua kira-kira berusia tahun 1950-an dan rambutnya sudah mulai ubanan, sudah berada di depan situ. Dari percakapan mereka tadi terang mereka adalah ibu dan anak. Wanita tua TTU agak bungkuk dan membawa tongkat. Sekali tongkatnya menutul tanah tahu-tahu orangnya terus melesat. Kedepan beberapa meter jauhnya dengan cepat luar biasa, bahkan tepat memapak kehadapan kedua ekor Kim Mo So An. Diam-diam Chang Hei Tian merasa heran, pikirnya, berani sekali kedua wanita ibu dan anak ini, ternyata tidak jari kepada Kim Mo So An ini. Tiba-tiba didengar Nyi wanita tua itu bersuara heran pula lalu katanya kepada si gadis, eh, pedang yang digigit Kim Mo So An itu adalah sebatang pokiam bocah yang digendong ini. Besar kemungkinan adalah murid Kim Si Ih yang Shikeng itu. Tapi mengapa bisa berada di gendongan binatang ini ujar si gadis? Bukankah semalam Mo Ai To Jin melaporkan kepada kita bahwa bocah ini sudah dapat ditawan-awan Mo Ai? Titik ya tentu, ada apa-apa yang mencurigakan, kata si wanita tua. Sudahlah, terpaksa aku tak dapat pikirkan apakah akan bermusuhan dengan Tian Mo Kau atau tidak. Pengah berkata, jarak kedua pihak sudah tinggal beberapa meter saja. Kim Mo So An yang di depan lantas menggerung pula ketika melihat ada orang merintangi jalan mereka, berbareng terus menubruk ke depan dengan buas. Binatang buta biarku colok matamu supaya kenal siapa nenekmu ini bentak wanita tua itu dengan gusar. Sekonyong-konyong terdengar suara menderingnya benda keras menyambar di udara. Hei Tian tidak tahu apakah Kim Mo So An yang menggendongnya itu kena tertimpuk oleh senjata rahasia lawan atau tidak, yang terang tubuhnya sendiri terasa terkena sebutir sebangsa pilihanci atau biji teratai besi. Menyusul si wanita tua lantas berseru, awas. Pik Ji. Dan aneh juga. Entah mengapa, pada saat itu juga Hei Tian merasakan badannya seperti dapat bergerak kembali. Ia coba menahan punggung Kim Mo So An itu dengan sikunya serta mendongakan kepalanya. Dan pada saat itu juga tiba-tiba terdengar berkeselurnya angin, tongkat si wanita tua sedang mengepluk ke atas kepala Kim Mo So An yang menggendongnya itu.